TOHG Season 66, Lubang Besar Selama 5 hingga 6 bulan ke depan, Cisi dan Pangong So tidak menimbulkan masalah. Cisi berinisiatif membuat penampilan dan menyapa Kaisar Manusia Leluhur Pertama. Meskipun Kaisar Manusia Leluhur Pertama sangat lemah, dia tidak menghindari pertemuan itu. Cisi tidak bisa melihat apakah dia berpura-pura atau tidak jadi dia hanya bisa menahan diri dan hanya mengendarai kapal hijau ini dengan sepenuh hati menuju dunia terapung. Kapal terbang itu rusak parah. Karena ke-6 sayap patah, kecepatannya menurun secara signifikan. Cisi menggunakan sayap gagak dari Dewa Gagak Api untuk menggantikan sayap asli, sehingga langkahnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan sayap asli. Meskipun mereka tertunda, waktu yang dihabiskan masih jauh lebih lama dari yang diharapkan. Selama beberapa bulan ini, selain menumbuhkan semangat primordialnya dengan Ling Yuksiu, Kin Mu bertarung dengan Pangong So dan menguji teknik pertempuran dengan memiliki tiga kepala dan enam lengan. Pangong So mengolah Anas Rafa Fighting Gagak teknik yang sangat kuat. Saat itu, Kin Mu hanya menggunakan telapak tangan untuk melukai Pangong So parah, jadi dia memegang teknik dan seni surgawi Crimson Light dengan jijik. Namun, setelah melihat pertempuran Cisi dan Gritsun Soverein, ia mulai tertarik pada tiga kepala dan enam lengan. Pangong So sangat takut pada Kin Mu, jadi dia segera menolaknya ketika dia meminta untuk berdebat. Namun, dia dengan enggan mengangguk setelah dipukuli. Selama latihan tanding mereka, pemahaman Pangong So tentang Anas Rafa Fighting Gagak teknik semakin meningkat. Sebuah harapan liar tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia berpikir dalam hati, karena kultivasi saya meningkat begitu cepat, saya pasti bisa membunuh berat Kin itu jika saya tiba-tiba mendapat pukulan pembunuhan. Ketika dia mencoba meluncurkan langkah membunuh untuk menyingkirkan Kin Mu, dia akhirnya berbaring di tempat tidur selama lebih dari sepuluh hari. Setelah luka Pangong So sembuh, dia tidak mau berlatih dengan Kin Mu lagi, tidak peduli apa, bahkan ketika Kin Mu bersumpah untuk tidak pernah memukulnya lagi. Kin Mu tidak berdaya. Pada akhirnya, dia meminta Ling Yuksiu untuk bertarung dengan Pangong So sambil dia menonton dari samping. Ling Yuksiu membudidayakan Ancestral Dragon Supreme Misteri Teknik, sebuah teknik dan seni surgawi pada tingkat tahta kaisar. Meskipun dia bukan naga, karena dia telah mengembangkan teknik sembilan naga sejak dia masih muda, peningkatannya adalah saleh. Selanjutnya, Kanselir Basan menunjukkan jalan mantra pertempuran dan Ling Yuksiu mulai membaik dengan marah seperti naga. Dia telah berlatih sampai seluruh tubuhnya mendapatkan kekuatan naga biadab. Kemampuannya setara dengan Pangong So, dan kekuatan serta seni surgawinya jauh melampaui dia. Namun, transformasi dalam tubuh jasmaninya tidak dapat dibandingkan dengan tiga kepala dan enam lengan Anas Rafa Fighting God Teknik. Pada hari itu, Pangong So tiba-tiba mengalami terobosan. Ketika ia membuka harta karun surgawi hidup dan matinya, Ling Yuksiu menjadi tandingannya dan kalah. Pangong So senang dan melirik Kin Mu. Kepercayaan diri yang kuat mengalir dari hatinya lagi. Saya telah menerobos ke alam hidup dan mati, dan dia hanya di alam tujuh bintang, sangat mudah untuk membunuhnya. Saya ingin mayatnya, dan saya ingin dia merendahkan diri di depan saya. Tetapi dengan leluhur pertama menjaganya, itu tidak akan mudah. Tepat pada saat ini, Cisi berkata dengan gugup, kita hampir berada di dunia terapung. Kin Mu dan Ling Yuksiu datang ke hutan di haluan kapal dengan tergesa-gesa. Dia melihat keluar, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Leluhur pertama juga melihat kekejauhan, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa juga. Selama hari-hari ini, Kin Mu merawat luka-lukanya, dan penampilannya jauh lebih baik. Namun, kelelahan dari tiga bentuk langit terbalik terlalu besar. Kulitnya masih agak pucat dan sakit-sakitan. Tiba-tiba, kapal bobrok itu bergetar. Cisi mengerahkan semua kekuatan sihirnya untuk mengendalikan dan mengendalikan kapal ini dan mencegahnya agar tidak pecah berkeping-keping. Kin Mu melihat keluar lagi dan melihat bahwa sekitarnya masih gelap, tidak ada yang bisa dilihat. Dia tidak tahu apa yang menyebabkan goncangan kapal terbang, dan ini membingungkannya. Sambil memikirkannya, dia memperhatikan bahwa kapal terbang itu menjadi semakin tipis. Tidak hanya kapal menjadi lebih tipis, tetapi juga menjadi panjang. Kapal itu sekarang tampak seperti rambut yang panjangnya seribu mil. Kecepatan menjadi lebih cepat dan lebih cepat di haluan kapal. Di sisi lain, kecepatan tidak tumbuh lebih cepat di buritan. Pada saat ini, Kin Mu menyadari bahwa mereka sedang dihisap dalam lubang di luar angkasa. Lubang itu sepenuhnya mulus dan konsisten dengan kegelapan di sekitar mereka, jadi itu tidak terlihat sama sekali. Si Wu Kapal terbang, beserta penumpangnya, ditelan lubang. Ruang dalam kegelapan itu seperti sup ikan dingin yang berubah menjadi jeli, memantul dua kali dan mendapatkan kembali keheningannya. Sementara itu, kapal yang tertutup pepohonan telah lenyap seluruhnya. Setelah melewati lubang yang gelap dan tersembunyi ini, kapal terbang kembali normal. Di kapal, mata semua orang langsung dibombardir oleh pemandangan yang mengerikan dan beraneka warna. Semua jenis warna terbang melewati mereka, dan mereka tampak seperti berlayar di labirin yang dibentuk oleh segudamu. Cisi mengendalikan kapal dengan gugup dan tidak berani ceroboh. Tempat apa ini? Qin Mu bingung. Cahaya di sekitar mereka memancarkan perasaan berbahaya, dan sepertinya dia akan mati dan jiwanya akan tersebar jika dia menyentuhnya. Ini adalah tempat di mana generasi Crimson Emperor pertama ditemukan. Setelah Crimson Emperor memasuki tempat ini, dia tidak pernah muncul kembali setelah ribuan tahun. Semua dewa yang datang mencari tempat ini tidak pernah kembali hidup-hidup juga, dan Crimson Light era masuk era kekacauan. Rumor mengatakan bahwa banyak yang bersaing untuk supremasi dan beberapa dewa mendambakan posisi kaisar. Mereka mendirikan dinasti palsu mereka dan para dewa mengambil kendali dari berbagai wilayah. Dunia dalam kekacauan. Cisi berkata, Pada akhirnya, seorang praktisi yang kuat dengan bakat luar biasa dari keturunan Crimson Emperor menabrak dinasti palsu dan membangun kembali Crimson Light God Dinasti. Dia akhirnya dinobatkan sebagai kaisar cahaya. Era yang dikuasai Crimson Emperor disebut kaisar barat dan periode kaisar cahaya disebut era kaisar timur. Cahaya Crimson Timur dan cahaya Crimson Barat keduanya adalah era cahaya Crimson. Ketika kaisar cahaya menghormati leluhurnya, ia mengadakan upacara besar, dan ia menerima halai kesadaran kaisar Crimson mengambang di alam semesta. Sebagai hasilnya, dia tahu jalan menuju tempat ini. Hanya kaisar cahaya yang tahu tentang jalan ini, dan setelah dia mati dalam pertempuran, dia telah melewati jalan ini ke Crimson Light Son of God. Selamat dari Crimson Light era kita untuk datang ke sini untuk bersembunyi dari bahaya. Sudah 350 ribu tahun sejak itu. Qin Mu, Ling Yuksiu, dan sisanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Selama periode di mana East Crimson Light telah menggantikan West Crimson Light, semua pahlawan di dunia pasti bertarung memperebutkan kekuasaan dan waktu itu pasti dipenuhi dengan bintang-bintang yang bersinar yang luar biasa cantik. Sayang sekali aku tidak dilahirkan di era itu. Aku ingin bertemu para pahlawan saat itu, kata Qin Mu sambil menghela nafas dengan sedih. Kenam mata Cisi menatapnya, dan dia mencibir. Tidak ada gunanya bagimu untuk dilahirkan di era itu. Kaisar cahaya adalah anak takdir, dan anak takdir hanya akan menghancurkanmu. Anak takdir, apakah dia orang yang memiliki takdir? Hati Qin Mu bergerak sedikit. Apakah Crimson Light Son of God juga orang yang memiliki takdir? Cisi tidak menjawab. Mereka tiba-tiba mencapai ujung labirin cahaya. Sebuah tanah luas tiba-tiba muncul di depan mereka dan melayang di antara cahaya berbagai warna. Di atas langit, matahari, bulan, dan beberapa bintang tersebar terlihat. Qin Mu melihat sekeliling dan melihat bahwa tanah itu seluruhnya dikelilingi oleh cahaya. Dunia luar tidak bisa dilihat, dan tidak ada bintang lain yang bisa dilihat juga. Tempat ini benar-benar terputus dari dunia luar. Itu benar-benar hidup sesuai dengan namanya dunia mengambang. Kapal terbang yang ditutupi dengan pohon-pohon berlayar ke tengah negeri ini. Kaisar manusia leluhur pertama berkata dengan lemah, Mu'er, lihat matahari. Hatikinmu diaduk. Dia memanggilku Mu'er. Apakah dia berencana semakin dekat dengan saya? Huff, aku masih belum memaafkanmu. Meskipun dia berpikiran begitu, dia tidak bisa membuat dirinya membenci leluhur pertama. Dia melihat matahari di dunia terapung, dan dia sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ada tiga matahari, dan mereka besar. Namun, cahaya yang mereka berikan tampak agak aneh. Mereka tampak seperti sinar surgawi, dan ada lapisan-lapisan tanda di matahari. Mereka sangat mirip dengan mata murid. Struktur formasi. Kinmu berteriak dengan takjub, matahari ini buatan manusia. Leluhur pertama menggelengkan kepalanya. Mereka adalah mata. Hati Kinmu melompat, dan dia berteriak lagi, mata Crimson Emperor. Maksudmu setelah Crimson Emperor meninggal di sini, matanya menjadi matahari itu. Dan juga bulan-bulan. Leluhur pertama mengangkat tangannya dengan lemah dan menunjuk ketiga bulan cerah di langit. Bulan-bulan juga berubah dari matanya, sedangkan bintang-bintang yang tersebar adalah lima elemen harta karun surgawi dari Kaisar Crimson. Kaisar Crimson ini kemungkinan besar meninggal di sini, dan tubuhnya mendarat di sebidang tanah besar ini, menjadi tanah. Darahnya menjadi sungai, sedangkan lautan Ki menjadi lautan. Kinmu terpesona saat dia bergumam, Kaisar Crimson menggunakan tubuh jasmaninya untuk menciptakan dunia terapung, memberikan keturunannya tempat bagi mereka untuk menetap. Kaisar Crimson ini benar-benar mengagumkan. Segera, seorang jenderal dewa dengan tiga kepala dan enam tangan terbang ke atas untuk memeriksanya. Ketika dia melihat Cisi, dia buru-buru menyapanya. Tuan, setelah Anda meninggalkan dunia apung untuk mencari informasi, Anda tidak kembali selama ribuan tahun. Putera dewa bingung, sekarang setelah Anda kembali, anak dewa pasti akan senang dan senang. Cisi dipindahkan, perjalanan saya kali ini penuh dengan bahaya, tetapi saya akhirnya kembali hidup-hidup. Namun, klan-klan yang mengikuti saya semua mengalami kecelakaan. Bolehkah saya mencari hukuman dari anak dewa? Kinmu bingung. Ini tidak seperti apa yang akan dilakukan Cisi. Algojo era ini biasanya akan melihat orang lain dengan mata dingin, tetapi ketika sampai pada anak dewa merah ini, rasa hormatnya datang dari lubuk hatinya. Mungkinkah Crimson Light Son of God menjadi eksistensi yang membuat orang mau mengikutinya seperti bagaimana Crimson Emperor dan Light Emperor? Dia berpikir untuk dirinya sendiri dan dipenuhi dengan antisipasi untuk bertemu Crimson Light Son of God. Dengan gaya yang luar biasa, kapal mendarat di kota dewa, dan Cisi dengan cepat turun. Dia akan menuju ke kota kekaisaran untuk melapor ke Crimson Light Son of God ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berpaling kepada dewa jenderal dengan tiga kepala dan enam tangan dan berkata, orang-orang ini adalah utusan dari perdamaian abadi. Mereka di sini untuk memberi penghormatan kepada anak dewa dan membahas masalah-masalah aliansi kita. Atur penginapan mereka terlebih dahulu dan biarkan mereka merasa nyaman sambil menunggu anak dewa memanggil mereka. Ini Pamongso, seorang murid yang telah saya terima. Dia akan tinggal di istanaku. Dewa jenderal itu mengakui dan berkata, utusan, tolong ikuti aku. Kin Mu, Ling Yuksiu, leluhur pertama, dan Pamongso mengikuti dewa jenderal ini ke kota dewa. Mereka melihat sekeliling, mengklik lidah mereka dengan heran. Orang-orang di sini semua tumbuh tiga kepala dan enam lengan. Mereka memiliki tiga kepala dan enam mata, sementara ada beberapa yang memiliki sembilan mata ketika mereka menanamkan mata vertikal pada jantung alis mereka. Ini karena berbagai teknik yang mereka kuasai. Ada banyak binatang aneh juga, dan binatang ini juga memiliki tiga kepala dan delapan kaki. Praktisi seni surgawi dengan status tinggi menunggangi binatang aneh ini, dan mereka melakukan perjalanan di jalan. Bahkan teknik budidaya binatang aneh mirip dengan teknik Grandmaster Anas Rafa Fighting God. Ling Yuksiu memandangi seekor kucing macan yang berjongkok di atap. Tubuh kucing seukuran harimau, dan tumbuh tiga kepala berdampingan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan heran, peradaban Crimson Light era tampaknya dibangun atas dasar memiliki tiga kepala dan enam lengan. Benar-benar tak terbayangkan. Mereka mencapai pusat kota kekaisaran, dan mereka memperhatikan ada sebuah kota di dalam kota ini. Tembok kota terbuat dari emas ungu, dan ada ribuan istana dan aula di dalamnya. Mereka semua tampak luar biasa. Di luar kota ini haruslah tempat para dewa tinggal, dan itu juga istana demi istana. Dewa Jenderal membawa mereka ke sebuah taman di depan aula istana, dan dia berkata, utusan perdamaian abadi, Anda dapat tinggal di sini untuk sementara waktu. Anak dewa akan memanggil Anda untuk rapat sebentar. Begitu Dewa Jenderal meninggalkan mereka, Kinmu melihat sekeliling. Dia mendengar suara-suara yang melantunkan dari sebelah, dan dia pergi untuk melihatnya. Interior aula itu mewah, dan itu tampak seperti sekolah swasta para dewa yang mulia. Ada anak-anak dengan tiga kepala dan enam lengan duduk di aula, membaca bersama dengan guru. Mereka memiliki tiga mulut, dan suara mereka jernih dan jelas saat mereka jatuh di telinga Kinmu. Tiga surga Nagahan, Crimson Light dipisahkan menjadi dua. Kaisar Tinggi Utara dan Selatan didirikan, satu generasi di Kaisar Pendiri. Bab 652 banding 652. Kinmu terpesona dari mendengarkan ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berkata kepada Kaisar Manusia Leluhur pertama, anak-anak ini melafalkan sejarah setiap era. Tiga langit Nagahan, berarti era Nagahan dipisahkan di antara tiga langit yang berbeda, bukan. Lalu, cahaya merah dipisahkan menjadi dua, mengacu pada Crimson Light era sebagai West Crimson Light dan East Crimson Light. Pikiran Kaisar Leluhur manusia-manusia juga terguncang. Dia berkata dengan suara rendah, garis Kaisar Tinggi Utara dan Selatan didirikan, harus menjadi perubahan drastis yang terjadi selama era Kaisar Tinggi, menghasilkan dua era yang rusak yaitu era Kaisar Tinggi Utara dan era Kaisar Tinggi Selatan. Ada pun satu generasi di Founding Emperor. Dia berkata dengan getir, seharusnya mengatakan bahwa era pendirian Kaisar saya hanya memiliki satu generasi pendiri Kaisar. Crimson Light anak dewa pasti telah mengirim sekelompok dewa setiap sekarang dan kemudian untuk mencari berita. Itulah sebabnya dia mampu mengetahui semua hal besar yang telah terjadi di setiap zaman. Dia kemudian menulis peristiwa ini menjadi sajak anak-anak, mengajarkannya kepada anak-anak ini. Kinmu mengangguk. Meskipun Crimson Light Son of God bersembunyi di pengasingan, berdasarkan pada titik ini, dia bukan seseorang yang bersedia untuk jatuh di belakang orang lain. Dia memiliki mata pada dunia luar, dan dia merencanakan sesuatu yang besar. Anak-anak di sekolah swasta itu masih bergoyang-goyang dan membaca. Petik 2, hanya tujuh hari satu telah berada di gua, sedangkan 49. Mereka masih ingin menguping, tetapi mereka ditemukan oleh guru di sekolah swasta. Guru itu membuat anak-anak berhenti dan keluar untuk memeriksa. Ketika dia melihat bahwa orang-orang ini tidak memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia membuat beberapa pertanyaan sebelum mengusir mereka. Kinmu merenung dan berkata, apa arti dari, hanya tujuh hari seseorang di dalam gua? Kaisar manusia leluhur pertama berkata, arti gua adalah surga. Ketika kami tiba di dunia terapung Crimson Light ini, kami memang telah melewati sebuah lubang di kehampaan, dan tempat semacam ini dianggap surga. Saya pernah mendengar guru surgawi memberitahu cerita ini sebelumnya. Itu tentang seorang penebang kayu yang mendengar orang bermain catur di kamar batu, jadi dia masuk. Mereka adalah dua pemuda yang saling bersaing, dan dia berdiri di sana untuk menyaksikan mereka menyelesaikan satu putaran catur. Hendak pergi, dia menyadari kapaknya sudah membusuk. Penebang kayu buru-buru turun gunung, dan dia menyadari hal-hal telah berubah dengan berlalunya waktu, beberapa ratus tahun telah berlalu di dunia fana. Tempat semacam ini disebut surga kecil. Seorang penebang kayu sedang mengamati permainan catur. Kinmu tersenyum. Mungkinkah penebang kayu ini adalah guru surgawi sendiri? Ini tiba-tiba mengingatkan saya, pendiri master dari Heavenly Saint Chulte juga telah maju untuk mengamati ketika dia mendengar suara-suara kayu di cincang. Ketika dia mengamati, seratus tahun telah berlalu. Sangat mirip dengan cerita ini. Leluhur pertama mengenangnya secara rincin. Pemotong kayu dalam kisah guru langit mungkin memang dia. Aku tidak terlalu memikirkannya. Dunia mengambang adalah dunia surga. Waktu di sini mungkin berbeda dari luar. Bagaimana dengan cara free village? Apakah cara free village juga merupakan dunia surga? Tanyakinmu. Leluhur pertama berkata, Aku belum pernah ke sana. Saat itu, pendiri kaisar membuat kerajinan surga karya dewa desa cara free, dan tidak ada berita yang bocor. Orang-orang hanya tahu tentang tempat seperti itu sesudahnya. Karena desa cara free ditempa, seharusnya tidak akan menjadi surga. Mereka duduk di aula istana di sebelah, dan mereka memperhatikan bahwa para pelayan di sini juga memiliki tiga kepala dan enam lengan. Ketika datang untuk memasak makanan, seorang koki bisa mengaduk enam wajan sekaligus. Ketika pelayan menyajikan hidangan, mereka memiliki enam piring di tangan mereka, dan mereka bisa menyiapkan pesta di atas meja dengan cepat. Mereka bekerja sangat cepat. Jika teknik Crimson Light Era diturunkan ke Eternal Peace, ekonomi Eternal Peace akan melihat lompatan terbang lain. Tatapan Kinmu menjadi kuat ketika dia berkata kepada leluhur pertama, mereka akan dengan mudah menjadi kenyang dengan makan dengan tiga mulut, dan setelah itu, mereka akan memiliki lebih banyak waktu untuk bekerja. Efisiensi mereka akan sangat meningkat, dan satu orang dapat melakukan pekerjaan tiga pria. Kaisar manusia leluhur pertama memperingatkan dengan tulus, Anda berbicara seperti Guru Surgawi. Berhati-hatilah untuk tidak berjalan di langkahnya. Guru Surgawi telah menghabiskan terlalu banyak waktu dan upaya pada orang-orang dan aspek lainnya. Akibatnya, wilayah kultifasinya tidak pernah tinggi. Kinmu berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Aku tidak akan mengikuti langkahnya dan langkahmu. Tetap di sini dan jangan bergerak. Aku akan pergi keluar untuk membeli beberapa herbal dan melihat apakah aku benar-benar dapat menyembuhkan luka-lukamu. Langkahnya dan aku, hati leluhur manusia Kaisar pertama hancur. Dia menjadi depresi lagi. Pada saat ini, seorang dewa mencari audiensi, dan dia membungkuh. Putera dewa mendengar bahwa seorang utusan terluka, jadi dia memerintahkan saya untuk mengantarkan obat. Setelah mengatakan ini, dia memberikan piring batu giok yang penuh dengan banyak botol batu giok kecil. Terima kasih banyak. Kinmu menerima botol giok, dan dia membukanya untuk menghirup ringan. Dia langsung tahu semua ramuan yang digunakan dalam pil semangat. Bahkan metode penyempurnaan sejelas baginya. Pil semangat ini memang dibuat dari ramuan yang diperlukan untuk menyembuhkan cedera leluhur pertama. Crimson Light Son of God tidak langsung memberi kita kekuatan. Sebaliknya, dia memberi kita obat-obatan ini. Ini di luar dugaanku. Kinmu bergumam, untuk meraih kemenangan dalam negosiasi, Crimson Light Son of God pasti akan menjatuhkan kita. Namun, sikapnya memang luar biasa. Dia mengambil inisiatif untuk mengirimkan obat-obatan, dan ini bahkan yang benar. Crimson Putra Terang Dewa benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya. Tidak heran Cisi begitu loyal kepadanya. Ling Yuksiu bertanya dengan hati-hati, Pil roh ini tidak diracuni, bukan? Kinmu menggelengkan kepalanya. Jika ada racun, aku akan tahu. Bahkan jika aku secara pribadi mendapatkan ramuan dan menghaluskan pil, itu juga akan hampir sama. Leluhur pertama, merasa bebas untuk mengambil pil ini. Orang ini memiliki pikiran yang luas, dan dia akan mengambil jalan mempekerjakan kebaikan dan keparahan. Dia tidak akan melakukan tindakan kotor di sini. Kaisar manusia leluhur pertama sangat percaya kepadanya dan menghonsumsi pil roh segera setelah Kinmu menyerahkannya kepadanya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan heran, ini memang perawatan yang tepat. Kinmu berkata sambil menghela nafas, itu karena perlakuan yang tepat bahwa anak dewa ini bukan karakter yang mudah. Jika dia langsung menghajar kita, itu berarti kemurahan hatinya tidak tinggi, dan itu akan jauh lebih mudah untuk ditangani sebagai gantinya. Di kota Kekaisaran, seorang pria yang tampak muda berdiri di ujung jembatan dengan tangan di belakang. Dia melihat ke bawah ke arah ikan-ikan yang berenang di bawah jembatan, ikan-ikan itu juga memiliki tiga kepala dan enam sirip. Pria ini berbeda dari yang lain, dan dia tidak berbeda dari orang biasa. Dia hanya memiliki satu kepala dan dua lengan, dan bukan tiga kepala dan enam lengan seperti yang dilakukan Cisi. Jubah di tubuhnya memeluk tubuh. Itu mewah, tapi tidak terlalu dihiasi. Jubah hijau pucat itu hanya memiliki beberapa sulaman di kerahnya. Matanya sangat besar dan cerah tidak normal. Ada titik cahaya keemasan di jantung alisnya yang tampaknya membuka dan menutup. Di antara kedua matanya, ada ruang tiga hingga empat jari. Telinganya jauh lebih panjang daripada yang lain, dan wajahnya bersih dan putih tanpa janggut apapun. Persekutuanmu dengan perdamaian abadi tidak seburuk itu juga. Setidaknya kita memiliki tempat untuk berdiri yang jauh lebih baik daripada hidup di surga ini selamanya. Crimson Light Son of God berkata dengan tenang, tanpa agresi asing, sebuah negara akan mati. Inilah yang terjadi pada dunia apung. Kita sudah berada di sini selama 50 ribu tahun, dan kita tidak memiliki musuh sejak kita datang ke sini. Para dewa perang saat itu semua telah menjadi domba yang lemah lembut yang tidak memiliki semangat juang dan hati untuk meningkat. Saya khawatir untuk keturunan masa depan. Saya khawatir mereka akan secara bertahap menjadi biasa. Seseorang kehilangan kendali ketika tidak ada tekanan. Saya takut jika keturunan kita terus bertahan di dunia terapung, kita akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk kembali. Itulah sebabnya saya memberi Anda perintah 3 ribu tahun yang lalu untuk menemukan pendiri kaisar tidak peduli apapun. Pada saat itu, saya sudah mempersiapkan untuk berimigrasi ke era pendiri kaisar, bahkan jika saya harus tunduk kepada pendiri kaisar. Tidak pernah saya berharap kaisar pendiri dikalahkan begitu cepat. Cixi berkata, Ketika saya keluar, baru saat itulah saya menyadari kaisar pendiri telah musnah, dan sekarang era perdamaian abadi. Reformasi perdamaian abadi memiliki banyak poin unik. Kaisar Yan Feng telah mengizinkan saya membuka sekolah dan ajari para murid Crimson Light seni surgawi mereka. Crimson Light Son of God terkejut. Sepertinya kaisar Yan Feng ini benar-benar memiliki semangat penguasa yang hebat. Cixi mengangguk. Crimson Light Son of God berkata sambil tersenyum. Kasihan sekali, era pendiri kaisar sudah mati, tetapi belum ditaklukkan. Langit surga akan terus mengawasi mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Apakah Anda menemukan cincin penciptaan surgawi ketika Anda berada di sana? Apakah Anda membawa itu senjata surgawi kembali? Jantung Cixi melompat, dan dia menggelengkan kepalanya. Ada anak nakal yang licik dengan nama keluarga Kin, dan dia telah mengambil cincin surgawi itu. Crimson Light Son of God menatapnya dengan tajam. Dia bertanya perlahan, menekankan setiap kata, kamu tidak mengenali kekuatan sebenarnya dari harta ini. Cixi sangat malu, dan dia menundukkan kepalanya. Awalnya aku tidak memikirkannya. Aku penuh penyesalan setelah melihat apa yang dilakukan bocah itu dengan itu. Crimson Light Son of God menghela nafas. Itu bukan salahmu. Pikiranmu terlalu mudah, dan kamu tidak tahu bagaimana memutar dan berbalik. Bocah dengan nama keluarga Kin itu berbakat. Dia salah satu utusan perdamaian abadi, kan? Cixi buru-buru berkata, anak dewa benar-benar memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Ini bukan pandangan ke depan yang luar biasa. Hanya saja jika aku Kaisar Yan Feng, aku juga akan mengirim orang yang begitu pintar. Crimson Light Son of God menebarkan beberapa makanan ikan. Jika kamu melawannya, kamu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Cixi malu, dan dia berkata dengan wajah merah, aku bodoh. Kamu tidak bodoh. Kamu tidak cukup pintar. Crimson Light Putra Dewa berkata, kamu bilang kamu telah mengambil seorang murid dari perdamaian abadi yang kemampuannya sangat tinggi. Apa ranahnya saat ini? Cixi berkata, dia baru saja memasuki alam kehidupan dan kematian. Crimson Light Putra Dewa merenung sejenak sebelum berkata, bahwa dia, ayo, turunkan perintahku, kumpulkan semua praktisi seni surgawi dari alam hidup dan mati di dunia ini. Biarkan mereka datang ke istana. Cixi tidak mengerti niatnya. Crimson Light Son of God menjelaskan, aku butuh pisau, pisau yang bisa membangkitkan semangat juang rakyat kita. Tapi aku tidak bisa membiarkan mereka kehilangan terlalu menyedihkan. Aku akan menggunakan kebaikan dan keparahan. Aku telah menunjukkan kebaikan untuk utusan perdamaian abadi, dan saya juga perlu menunjukkan kepada mereka kekuatan kita. Namun, yang paling penting adalah saya harus memberi orang saya batu asahan. Dia menuangkan sisa makanan ikan ke dalam air, dan dia membuang piring. Menepuk-nepuk tangannya, katanya, jika mereka kehilangan terlalu menyedihkan, mereka akan kehilangan kepercayaan diri. Seekor anjing yang kalah hanya akan menjaga ekornya di antara kakinya, dan itulah sebabnya murid Anda akan menjadi batu asahan pertama untuk memoles mereka. Begitu mereka cerah dan cukup tajam, kita dapat menguji mereka pada utusan perdamaian abadi. Dengan cara ini, kita dapat memotong otoritas para utusan dari perdamaian abadi dan juga membuat rakyat kita tahu bahwa mereka tidak terkalahkan. Ini akan memicu semangat bertarung mereka. Aku ingin mengubah mereka dari domba menjadi naga. Cisi ragu-ragu. Aku berhutang budi kepada muridku ini. Crimson Light Son of God berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, dia tidak akan mati. Adapun utusan perdamaian abadi, sebelum saya memoles pisau saya, saya tidak akan bertemu mereka. Cisi pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Pangongso mengikuti Cisi, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat alun-alun besar di depan pintu istana. Banyak dewa dengan tiga kepala dan enam tangan berdiri di sana. Di tengah, seorang pria dengan penampilan halus sedang mengawasi mereka. Dia tahu itu adalah Crimson Light Son of God dan buru-buru memberi hormat. Crimson Light Son of God berada di atas, dan dia mengangkat tangannya untuk berkata, Bangkit. Kamu bisa mulai. Pangongso tidak mengerti apa yang dia maksud. Dia tiba-tiba melihat ratusan praktisi seni surgawi di alam kehidupan dan kematian berjalan ke alun-alun. Salah satu praktisi seni surgawi membungkuk kepadanya dan berkata, Saya Hukang. Semoga kakak senior tolong bimbing saya. Sebelum Pangongso bahkan menyadari apa yang sedang terjadi, dia melihat ahli bernama Hukang bergegas ke wajahnya. Pangongso khawatir, dan dia mengeksekusi Anasrafa Fighting God teknik tanpa berpikir. Namun, apa yang dia lakukan bukanlah teknik pertempuran Divine Art. Itu adalah mantra Divine Art yang tersembunyi di antara teknik pertempuran. Dia benar-benar telah belajar banyak keterampilan sempurna Ling Yuksiu dari latihan sparing mereka. Ledakan Seni surgawinya meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan memaksa Hukang kembali. Hukang terkeke, dan dia memegang enam pisau untuk berputar seperti angin puyuh. Dia mengiris art Divine-nya terpisah, dan cahaya pisau datang bergegas ke Pangongso seperti gelombang sengit. Mata Pangongso berbinar, dan enam lengannya yang memegang enam pedang mengeksekusi Dao Sword of Dao Sek, meledak dengan enam jenis bentuk pedang. Pedang Daonya sebenarnya menggabungkan tiga bentuk dasar pedang oleh Imperial Preceptor dan menjadi jauh lebih rumit. Di antara kilatan pisau dan bayang-bayang pedang, Hukang menderita puluhan luka pedang di tubuhnya dan jatuh ke tanah. Pangongso tersenyum. Kamu biarkan aku menang, yang mulia. Crimson Light Son of God mengangkat alis, dan seorang ahli lain keluar dari barisan. Dia membungkuk dan berkata, Saya Luo Ziang. Semoga kakak senior membimbing saya. Pangongso mengerutkan kening. Dia bingung. Mereka harus menunjukkan kekuatan mereka pada kin itu. Mengapa Crimson Light Son of God menunjukkan kekuatannya kepadaku sebagai gantinya? Luo Ziang bergegas, dan dia tidak bisa repot-repot untuk berpikir lebih banyak. Dia hanya bisa bertarung. Mata emas di jantung Crimson Light Son dari alis dewa secara bertahap terbuka, dan matanya mencerminkan setiap gerakan dan setiap bentuk dari Pangongso. Dia benar-benar menghancurkan gerakannya dan seni surgawi sampai tidak ada rahasia untuk digali. Tidak lama kemudian, Luo Ziang dikalahkan. Pakar lain maju untuk menantang Pangongso, dan dia hanya bisa menguatkan dirinya sendiri dan terus berjuang. Beberapa waktu kemudian, Pangongso memuntahkan darah karena kelelahan, dan Crimson Light Son of God hanya memberi perintah untuk berhenti. Dia menginstruksikan Cici, bawa dia turun, biarkan dia merawat lukanya dengan benar, lalu bawa dia kembali setelah 10 hari. Cici menurunkan Pangongso dan mengikuti perintahnya. Crimson Light Son of God turun dan secara pribadi melatih para praktisi seni surgawi. Dia mengeksekusi seni surgawi dan keterampilan pedang, menunjukkan setiap gerakan dan setiap bentuk dengan jelas. Dia menunjukkan kepada mereka apa yang Pangongso telah pelajari dalam kehidupannya dengan sempurna. Dia menjelaskan seni surgawi ini dengan sempurna dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian punya waktu 10 hari untuk berlatih dengan rajin. Setelah 10 hari, kembali untuk bertarung dengannya lagi. Sementara itu, Kin Mu dan Ling Yuksiu sedang berjalan-jalan di kota sementara leluhur pertama membawa dua monster mata besar untuk mengikuti di belakang mereka. Kin Mu berkeliaran. Setiap kali dia melihat patung dewa di dunia terapung, dia akan berhenti dan melihatnya untuk waktu yang lama. Ling Yuksiu penasaran dan bertanya kepadanya sambil tersenyum, apa bagusnya melihat dari patung batu. Patung batu itu terlalu bagus untuk dilihat. Mata Kin Mu cerah ketika ia berkata, patung-patung batu ini diciptakan ketika dunia terapung sedang dibangun. Para pengrajin yang telah mengukir patung-patung ini semua adalah tokoh terkemuka pada waktu itu. Mereka telah menuangkan semua upaya mereka ke dalam ukiran, itu sebabnya patung batu ini memiliki semacam semangat era cahaya merah. Aku bahkan dapat menyimpulkan teknik dan seni surgawi hanya dari garis pembulu darah. Setelah tinggal beberapa hari di sini, saya telah bertemu banyak praktisi seni dewa dan dewa-dewa ini. Dunia terapung, tetapi mereka belum memiliki semangat seperti ini. Dia berhenti sejenak dan berkata, aku mencari barang-barang mereka yang hilang. Ling Yuksiu menatap patung-patung batu dengan detail, dan dia menggelengkan kepalanya. Mengapa Crimson Light Son of God masih belum memanggil kita? Kin Mu bersandar di patung batu, dan dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia sedang memikirkan bagaimana menunjukkan kekuatannya. Jika aku berada di posisinya, aku akan mulai dengan Pamong So, dan aku akan mengamati perubahan di jalur, keterampilan, dan seni surgawi dari era damai abadi sebelum meletakkan tanganku pada yang lain. Bab 653 Hati Ling Yuksiu sedikit bergetar. Dia berkata dengan suara liri, Grandmaster telah hidup selama 10.000 tahun, dan dia terampil dalam seni surgawi dari semua seni surgawi. Selain itu, dia bahkan telah pergi ke bumi barat dan Supreme Emperor Heaven, jadi dia harus telah mempelajari seni surgawi mereka juga. Anak Dewa Cahaya Crimson dapat mengamati dan mempelajari semua jalan utama, keterampilan, dan seni surgawi dari perdamaian abadi hanya dari dia. Kin Mu masih mengamati patung batu, dan dia berkata dengan santai, jalan, keterampilan, dan seni surgawi yang dia lihat hanyalah bentuk. Dia tidak bisa melihat semangat perdamaian abadi dari Grandmaster. Grandmaster tidak memiliki jenis hal karena kekuatan karakternya terlalu lembut. Jika dia ingin melihat semangat perdamaian abadi, dia mengangkat kepalanya dan melengkungkan bibirnya dengan senyum mengejek. Dia bisa melihatnya dariku. Ling Yuksiu tertawa. Pamer. Kaisar manusia leluhur pertama berkata sambil tersenyum, Lassi dari keluarga Ling, Muir tidak menyombongkan diri. Saya bisa menunjukkan semangatnya kepada Anda. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mengetuk lembut jantung alis Ling Yuksiu. Mata Ling Yuksiu langsung redup, tetapi jantung alisnya berangsur-angsur cerah. Dia hanya bisa melihat pemandangan buram di depannya. Lihatlah Muir, kata leluhur pertama. Ling Yuksiu menoleh untuk melihat Kinmu. Dia segera melihat rohnya, dan itu menyala seperti api. Dia tidak takut pada surga dan tidak takut pada bumi. Dia berani bertarung, dan dia berani berjuang. Jantungnya sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, penglihatan di hatinya berangsur-angsur pulih, dan baru kemudian ia tidak lagi melihat roh di tubuh Kinmu. Jika ayahmu, Kaisar Yan Feng, ada di depanmu sekarang, kamu juga akan melihat pemandangan ini. Rohnya bahkan lebih kuat dari Kinmu. Kaisar manusia leluhur pertama berkata dengan penuh arti, sebagai kaisar yang menemukan sebuah kekaisaran, Anda tidak harus menjadi yang terkuat, namun, Anda harus menjadi orang dengan semangat dan hati terbesar. Kaisar Yan Feng adalah orang seperti itu. Ia memiliki tekad yang kuat dan semangat besar yang bahkan lebih kuat dari Muir. Saya telah bertemu pengajar kekaisaran perdamaian abadi dari jauh sekali, dan dia tidak memiliki semangat yang begitu kuat. Kaisar Yan Feng adalah roh yang mewakili satu zaman. Ling Yuksiu terkejut. Dia tidak pernah berharap keberadaan seperti leluhur pertama memiliki penilaian ayahnya yang tinggi. Kultivasi kaisar Yan Feng lebih rendah dari Eternal Peace Imperial Preceptor. Kecakapan dan pemahamannya juga lebih rendah daripada Eternal Peace Imperial Preceptor dan Kinmu. Dengan kata lain, dia luar biasa, tetapi dia tidak terkemuka. Namun, kaisar Yan Feng adalah tokoh inti dalam reformasi Imperial Preceptor. Adalah kaisar Yan Feng yang mendorong reformasi, menghancurkan dewa-dewa di hati mereka, dan menghancurkan dewa-dewa di kuil, untuk membiarkan seni surgawi digunakan untuk rakyat, dan membiarkan dewa digunakan untuk rakyat. Meskipun demikian, sinarnya dibayangi oleh Eternal Peace Imperial Preceptor. Aku ingin menjadi orang seperti ayah, dan berbuat lebih baik darinya. Dia berpikir sendiri. Setelah sepuluh hari, Pangong So diundang kembali ke istana, dan ia bertarung dengan para praktisi seni surgawi dari dunia terapung sekali lagi. Tidak hanya ada praktisi seni surgawi dari alam kehidupan dan kematian, tetapi juga ada praktisi seni surgawi di alam makhluk surgawi dan alam tujuh bintang, yang berjumlah beberapa ribu praktisi seni dewa. Praktisi seni surgawi dari alam hidup dan mati ditugaskan untuk menantang Kinmu, dan hanya dalam sepuluh hari, kultivasi mereka telah benar-benar meningkat dengan tingkat yang cukup besar. Tidak hanya itu, mereka juga bisa menjalankan seni, jalan, dan keterampilan surgawi yang Pangong So telah gunakan sebelumnya. Mereka sangat mahir seolah-olah mereka telah berlatih selama puluhan ribu tahun. Pangong So kagum dan kewalahan. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan para praktisi seni surgawi ini, hampir menggunakan semua metodenya, tetapi dia masih lebih terampil daripada mereka. Pada akhirnya, dia mengalahkan sebagian besar dari mereka, tetapi dia juga telah kehilangan beberapa putaran. Kali ini, Crimson Light Son of God memberinya cukup waktu untuk beristirahat, jadi dia selalu berada di puncaknya sebelum dia menantang orang berikutnya, oleh karena itu pertempuran semua intens tidak normal. Crimson Light Son of God berada di atas mereka, memandang rendah pertempuran di bawah ini. Dia memiringkan kepalanya untuk bertanya, apa yang dilakukan utusan perdamaian abadi beberapa hari terakhir ini. Seorang dewa di sampingnya membungkuk dan berkata dengan suara rendah, utusan perdamaian abadi semuanya tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya berkeliaran di sekitar kota. Utusan ini sangat ingin tahu dan sepertinya belum pernah melihat dunia luar sebelumnya. Mereka terus menatap patung-patung batu di kota, dan mereka membutuhkan waktu lama di depan setiap patung, terutama utusan dengan nama keluarga Kin. Dia hanya berbaring di atas patung batu untuk menatap. Beberapa hari terakhir ini, dia tidak itu penasaran, tetapi dia telah melukis patung-patung batu. Crimson Light Son of God mengangkat alisnya. Alisnya tajam seperti bilah melengkung, dan mereka sangat tampan. Dia berpikir keras, sungguh lawan yang menakutkan. Masalah yang cukup sulit untuk memiliki bakat seperti ini di Eternal Peace. Dewa di sampingnya tidak mengerti apa yang dia maksudkan. Crimson Light Son of God mengeluarkan cermin. Dia menutupinya dengan kain hitam sebelum menyerahkannya kepada dewa. Ambil cermin ini dan temukan dia. Lepaskan kain hitam dan sempurnakan cermin ini dari jauh, lalu tutupi lagi dengan kain hitam itu. Setelah kamu selesai melakukannya, bawalah kembali padaku segera. Dewa itu bingung, tetapi dia masih mengambil cermin dan pergi dengan cepat. Crimson Light Son of God terus mengamati pertempuran. Setelah beberapa waktu, dewa membawa cermin itu kembali dan berkata, saya telah mengarahkan cermin itu kepada utusan perdamaian abadi dan segera bergegas kembali. Crimson Light Son of God mengambil cermin dan dengan lembut melepas kain hitam. Sementara matanya menatap cermin, mata vertikal di jantung alisnya menatap pangongso, dia memecah gerakannya dan menyimpulkannya. Tiba-tiba, Crimson Light Son of God membeku. Semua matanya menatap lekat-lekat ke cermin. Di cermin, punggung kinmu menghadapnya saat dia sedang memeriksa patung dewa. Di sampingnya, seorang gadis muda dan dua bola mata besar berdiri. Pada saat ini, leluhur pertama berbalik, dan wajahnya tampak besar dan sangat pucat. Dia juga tampak sangat dekat dengan cermin dan sedang melihatnya. Apa yang mengejutkan anak dewa cahaya merah bukanlah leluhur pertama, itu adalah kinmu. Ketika cermin ini bersinar padanya, itu tidak sepenuhnya terfokus padanya. Dia melihat bahwa kinmu memiliki kepala dan dua tangan yang normal, tetapi ada aura lain yang datang dari cermin, roh juang yang ganas. Semangat bertarung sengit itu secara kasar berubah menjadi dua kepala. Selain itu, Crimson Light Son of God bisa samar-samar melihat penampakan senjata di bawah ketiak kinmu, mereka adalah empat lengan lainnya. Keempat lengan dan dua kepala ini diubah dari esensi vitalnya, jadi mereka sama sekali bukan fisik. Crimson Light Son of God menyipitkan matanya saat pemandangan di cermin berangsur-angsur menghilang. Cici, apakah kamu memberikan teknik bertempur dewa Anasrafah kepada utusan perdamaian abadi? Crimson Light Son of God memanggil Cici dan bertanya. Cici menggelengkan kepalanya. Bocah ini telah mencuri pisau eksekusi misterius dewa saya, meracuni saya, dan menipu saya agar memberikan harta saya, jadi mengapa saya memberi dia teknik saya? Crimson Light Son of God berkata sambil menghela nafas, dia akan menguasainya. Tidak, dia hampir membuat Anasrafah fighting God tekniknya sendiri. Cici kaget dan tak bisa berkata-kata. Sementara kita sedang meneliti teknik dan seni surgawi dari perdamaian abadi, orang ini tidak malas. Dia mendeduksi teknik dan seni surgawi dari era cahaya merah kita. Meskipun dia mungkin tidak dapat mencapai keajaiban teknik ini. Dan seni surgawi, ia telah menerima semangat tak kenal takut dari era cahaya Crimson. Crimson Light Son of God menghela nafas lagi. Mengapa ada orang yang merepotkan seperti itu? Mungkinkah dia adalah Kaisar Yan Feng yang menyamar sebagai utusan? Tidak, itu tidak benar, dia tidak memiliki suasana seorang Kaisar, dan wilayahnya tidak tinggi. Cici buru-buru berkata, saya telah melihat Kaisar Yan Feng, dan dia sudah menjadi dewa. Bocah itu tidak mungkin Kaisar Yan Feng. Anak dewa, orang ini bernama Qin Mu. Apakah dia benar-benar sulit untuk berurusan dengan? Dia belum pernah belajar seni surgawi dari era cahaya Crimson kami, dan bahkan jika ia mengolah tiga kepala dan enam lengan, ia tidak akan dapat melaksanakan seni surgawi yang sesuai. Crimson Light Son of God dengan lembut menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Aku mengerti, hanya saja kecakapan dan pemahamannya membuatku takut. Ayo, orang-orangku, terus menonton utusan perdamaian abadi dan melaporkan semua tindakan mereka kepadaku. Aku ingin tidak ada rincian yang tertinggal. Beberapa dewa segera membungkus sebelum menghilang. Pamongso batuk darah dan jatuh ke tanah, merasa lelah dan mengerikan. Crimson Light Son dari suara dewa datang dan berkata, Cisi, ambil muridmu dan biarkan dia pulih. Kembalilah setelah sepuluh hari. Pamongso, yang tergeletak di tanah, berkedut dua kali. Tidak lama kemudian, Crimson Light Son of God menerima berita. Utusan Eternal Peace telah pergi ke sekolah swasta dan mulai mencari pengetahuan dengan anak-anak. Guru bingung apa yang harus dilakukan dengan mereka. Bolehkah aku bertanya kepada anak dewa apakah kita harus mengusir mereka? Crimson Light Son of God terperangah. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Kaisar Yan Feng telah memberi kita tanah dan mengizinkan kita membuka sekolah dan akademi. Aku tidak bisa lebih pelit daripada Kaisar Yan Feng, jadi biarkan mereka tetap di sini. Setelah empat hari, seorang dewa datang untuk melaporkan. Utusan Eternal Peace telah belajar selama empat hari kemudian mereka berhenti pergi ke sekolah. Crimson Light Son of God menjawab, Selidiki lagi. Lihat apa yang mereka lakukan. Dua hari kemudian, seorang dewa melaporkan, utusan perdamaian abadi mengunjungi Istana Al-Gojo dan mengunjungi Pamongso. Ia juga menawarkan obat kepadanya, tetapi Pamongso tidak berani mengkonsumsinya. Ia membuang pil itu ke saluran pembuangan setelah utusan pergi. Crimson Light Son of God mengerutkan kening. Apa artinya ini? Selidiki lebih lanjut. Anak dewa, utusan Eternal Peace menggoda beberapa wanita, dan dia dipukuli oleh Putri Eternal Peace. Mereka menimbulkan keributan. Orang-orang berkelahi di jalanan. Crimson Light Son dari ekspresi dewa sedikit berubah, dan dia berteriak, periksa situasinya. Ingat, fokus pada utusan perdamaian abadi dan amati tindakannya. Setelah beberapa saat, dewa itu kembali untuk melapor lagi. Situasinya dalam kekacauan. Ada beberapa ratus praktisi seni surgawi yang bertarung di jalan, dan utusan Eternal Peace dan Putri Eternal Peace sedang menyaksikan perkelahian dari samping. Crimson Light, anak ekspresi dewa berubah drastis. Sudah selesai, dia sudah melakukannya. Dewa yang melapor kepadanya bingung. Crimson Light Son of God berjalan ke sana kemari sambil berkata, dia pergi ke sekolah swasta untuk mempelajari teknik pertempuran dasar dari Crimson Light kami, gerakan pedang, 14 bentuk pedang dasar, gerakan pisau, 17 bentuk pisau dasar, keterampilan kepalan tangan, tubuh gerakan, keterampilan murid, dan keterampilan jari. Hanya dalam 4 hari, dia telah selesai mempelajari semua seni surgawi dasar. Setelah dia menguasai dasar-dasar, semuanya akan mengikuti. Namun, dia masih harus melihat langkah mana seni surgawi Crimson Light kita telah berkembang. Cara terbaik untuk mengamati seni surgawi dari Crimson Light era kita tidak lain adalah menciptakan kekacauan. Dengan beberapa ratus praktisi seni surgawi berkelahi di jalan-jalan, semua jenis seni surgawi akan dieksekusi ketika dia melihat dari samping. Crimson Light Son of God tertawa. Itu adalah tawa hampa, tidak ada senyum di wajahnya. Crimson Light Son of God berhenti dan berkata, tunggu beberapa hari kemudian panggil dia setelah pertarungan Pamong So dengan para praktisi seni surgawi Crimson Light saya. Saya ingin melihat kemampuan utusan Eternal Peace ini secara pribadi. Setelah 4 hari, Pamong So diundang ke kota kekaisaran. Crimson Light Son of God berkata kepadanya, teman kecil Pamong So, bisakah Anda menyegel harta surgawi Anda dan berkelahi dengan para praktisi seni surgawi di alam bintang tujuh dan alam surgawi. Pamong So langsung mengerti niatnya, dan dia berkata dengan nada malu, anak dewa, saya pikir tidak perlu untuk bersaing. Di ranah yang sama, bahkan jika murid-murid anak dewa melebihi saya, Anda dapat melampaui itu orang. Crimson Light Son of God bingung, dan dia bertanya sambil tersenyum, teman kecil, mengapa kamu mengatakan kata-kata sedih seperti itu? Pamong So menggelengkan kepalanya, murid-murid putra dewa semuanya sengit dalam pertempuran, dan mereka tidak lebih lemah dari saya. Dengan bimbingan anak dewa, mereka telah meningkat pesat dalam 30 hari ini. Sudah ada cukup banyak orang yang bisa mengalahkan saya. Tapi, dibandingkan dengan pria dengan nama keluarga Kin, mereka masih jauh lebih rendah. Crimson Light Son of God mendengarkan dengan tenang sementara Pamong So berkata dengan tulus, saya belum bertarung dengannya selama beberapa hari. Setelah pengasingan saya, saya telah melawannya sepanjang waktu. Di masa lalu, saya masih bisa setara dengan dia, tetapi setelah kultivasi saya menjadi lebih tinggi darinya, saya bahkan tidak bisa mengambil satu langkah darinya. Dan sekarang, meskipun saya bisa bertarung dengan praktisi seni surgawi dari Crimson Light, saya masih tidak berani melawannya. Anak dewa ingin murid-muridmu mengalahkannya, bahkan jika mereka diajar secara pribadi olehmu, itu akan terlalu sulit bagi mereka. Crimson Light putra dewa melihat sekeliling dan melihat ribuan praktisi seni surgawi menatap Pamong So. Jelas bahwa kata-kata Pamong So telah meninggalkan kesan bahwa kinmu tidak bisa dikalahkan. Ini sangat buruk. Pamong So berkata dengan sungguh-sungguh, jika ada orang di sini yang bisa mengalahkan saya sementara di alam yang lebih rendah dari saya, maka mungkin orang itu memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Crimson Light Son of God mengerutkan kening. Pamong So membuka mulutnya untuk menjelaskan lebih lanjut, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat itu, dia tahu bahwa Crimson Light Son of God telah mencegahnya berbicara, dan dia berpikir sendiri, saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan. Apakah kalian percaya padaku atau tidak, itu terserah kamu. Kalian pikir kalian hanya menendang batu di tanah, tetapi kamu tidak akan pernah berharap bahwa kamu benar-benar menendang gunung Meru. Dia senang bisa menyaksikan kemalangan mereka yang masuk. Kamu ingin mendapatkan kepercayaan dari saya, tetapi kamu semua bodoh. Kamu tidak mengharapkan monster menakutkan yang akan kamu hadapi. Crimson Light Son of God tersenyum. Kalau begitu, silakan undang utusan Eternal Peace. Panggil utusan perdamaian abadi untuk audiensi. Bab 654 banding 654. Kinmu berubah menjadi jubah resmi perdamaian abadi dan dia berjalan keluar dari ruangan. Dia melihat Ling Yuksiu juga berubah menjadi pakaian seorang utusan dan matanya bersinar. Bertemu Crimson Light Son of God kali ini, mereka mewakili Eternal Peace Empire, sehingga mereka harus mengenakan pakaian pengadilan. Eternal Peace Empire memiliki banyak pejabat wanita dan tidak ada kekurangan para praktisi seni surgawi wanita untuk pria. Bahkan beberapa pejabat tinggi peringkat pertama adalah wanita. Pakaian seorang pejabat wanita juga sangat khusus dan pakaian pada Ling Yuksiu adalah satu set pakaian pejabat wanita. Dia mengenakan gaun ungu dan memiliki ikat pinggang giok di pinggangnya. Gaun bawahnya seperti bunga lotus tetapi bagian atas tubuhnya memeluk tubuh dan lengannya sempit. Kerah bajunya memiliki bentuk hati terbalik yang memperlihatkan dadanya yang seperti dua bagian bulan. Dia memiliki baju tipis lain di atas bahunya dan beberapa ikat pinggang. Ikat pinggang itu dipenuhi kivital dan akan melingkari pinggang dan kepalanya. Dia terlihat sangat elegan. Kinmu mengambil dua pandangan lagi. Ada banyak jenis pakaian wanita di pengadilan tetapi masih ada beberapa yang bisa mengeluarkan keanggunan di pakaian. Cara para wanita dalam perdamaian abadi itu berani dan meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan bumi barat, mereka masih bisa menunjukkan lekuk tubuh wanita yang bagus dalam pakaian mereka. Ling Yuksiu meliriknya dengan malu-malu dan dia berkata sambil tersenyum, di mana kamu melihat. Kinmu buru-buru menarik kembali tatapannya dan dia mengambil dua pandangan lagi. Ling Yuksiu sangat marah karena malu dan dia diam-diam mengangkat kerahnya. Kaisar manusia leluhur pertama berjalan keluar dan batuk, menakuti mereka berdua. Dia masih mengenakan pakaian lamanya. Bagaimanapun, dia bukan pejabat perdamaian abadi sehingga dia tidak perlu berubah. Ayo pergi, hari ini adalah hari kita menunjukkan kepada mereka kekuatan kita. Leluhur pertama berjalan keluar dan dia berkata dengan enggan, kami sudah membuang-buang waktu di sini, satu bulan di sini setara dengan tujuh bulan di luar. Perjalanan ini jauh lebih lama daripada yang diantisipasi. Kinmu menganggup dan mengikutinya. Crimson Light Son of God telah melatih Pamong So dengan baik. Aku pergi menemuinya dan meskipun cederanya berat, kemampuannya telah meningkat pesat. Orang ini mempelajari banyak hal dengan cepat dan dia telah menyempurnakan Anas Rafa Fighting God Teknik. Dia juga belajar beberapa hal dari para praktisi seni surgawi dari dunia terapung. Luka-lukanya sangat parah yang berarti para praktisi seni surgawi dari dunia terapung sama kuatnya. Saudari Siu, ada cukup banyak orang yang tidak lebih lemah dari Anda dan mungkin ada yang lebih kuat. Ling Yuksiu berjalan ke depan dan Kinmu mengambil pandangan licik lagi. Dia hanya melihat Ling Yuksiu mengangkat pakaian dalamnya tinggi-tinggi dan dia sedikit kecewa. Dia baru saja mengangkat kerahnya sekarang dan sekarang bahkan pakaian dalam dinaikkan. Nenek Si mengajarinya sejak muda bahwa hanya gadis dada besar yang paling cantik. Oleh karena itu, dia biasanya ingin mengambil dua pandangan lagi. Ini adalah standar kecantikan desa Lansia penyandang cacat dan tidak bisa dianggap enteng. Apoteker pernah memberi tahunya. Mu'er, melihat bukan berarti kamu mesum. Kamu berpikir untuk generasi masa depanmu. Itu masalah yang sangat serius. Kinmu selalu ingat ini jauh di dalam hatinya. Kaisar manusia leluhur pertama berkata, ada banyak pakar di dunia terapung yang tidak bisa Anda remehkan. Mu'er, jangan lengah. Kinmu mengungkapkan senyum, saya tidak pernah meremehkan mereka. Di kapal, saya sudah memikirkan bagaimana cara menghadapinya lebih besar dari. Tidak lama kemudian, suara beresonansi datang dari alun-alun. Utusan perdamaian abadi putri Yuksiu, kanslir besar Kinmu, memberi hormat kepada Crimson Light Son of God. Yang mulia telah menyiapkan hadiah sederhana untuk dipersembahkan kepada putra dewa. Crimson Light Son of God dan dewa-dewa bersenjata berkepala tiga dan enam lainnya memandang. Kinmu dan Ling Yuksiu berjalan dengan tenang dan usia kedua utusan ini belum tua. Bocah itu seperti pohon giyok ditiup angin sementara gadis itu gagah dan tampak gagah. Orang tidak akan bisa menolak pujian ketika mereka melihat mereka. Aku tidak pernah berharap satu kepala dan dua lengan terlihat begitu baik. Salah satu dewa dengan tiga kepala dan enam lengan memuji dengan lembut. Seorang dewa di sampingnya buru-buru memperingatkannya. Ses, hati-hati, anak dewa mendengarmu. Dewa itu ketakutan. Crimson Light Son of God seperti Kinmu. Dia tidak berubah menjadi bentuk berkepala tiga dan enam bersenjata. Beruntung baginya, Crimson Light Son of God sepertinya tidak mendengar kata-katanya dan dia sedikit tenang. Kinmu mengeluarkan manual pedang untuk tiga bentuk dasar pedang sementara Ling Yuksiu mengeluarkan berbagai harta yang telah diberikan Kaisar Yan Feng padanya. Seorang dewa maju untuk menerima mereka dan membungkuk menaiki tangga panjang untuk mempersembahkannya kepada Crimson Light Son of God. Crimson Light Son of God tidak memperhatikan harta langka dan dia hanya mengambil manual pedang untuk membolak-balik. Dia sudah melihat tiga pedang dasar ini bergerak di Pangong So tidak sekali tetapi dia masih membaliknya tanpa penjelasan. Di antara semua hal itu hanya manual pedang yang paling berharga. Ini lebih rumit dari apa yang saya simpulkan. Crimson Light Son of God menutup manual pedang dan dia berkata sambil tersenyum Kaisar Perdamaian Abadi bijaksana. Utusan, silakan duduk. Kinmu dan Ling Yuksiu berjalan maju dan tiba-tiba dewa berkepala tiga dan enam bersenjata keluar dari kerumunan dan menghalangi jalan mereka. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Perdamaian Abadi sebuah negara kecil di luar wilayah kami. Jika Anda ingin membentuk aliansi dengan Crimson Light God dinasti, Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Nama saya Hukang, bisakah utusan tolong bimbing saya? Kinmu melihat ke depan dan dia melihat bahwa setidaknya ada sepuluh ribu praktisi seni surgawi berkepala tiga dan enam bersenjata dan dia tidak bisa membantu mengerutkan kening. Dia mendongak dan Crimson Light Son of God berada di atas. Dia tidak memiliki ekspresi dan dia tidak mengatakan apa-apa. Kinmu berkata dengan wajah yang menyenangkan, bagaimana aku berani bertarung di depan anak dewa. Bukankah itu kejahatan yang dihukum mati? Suara Crimson Light Putra Dewa datang dari atas. Utusan, silakan datang sehingga kita bisa mendiskusikan detailnya. Kerubah tua Kinmu mengangkat alisnya dan Crimson Light Son of God tidak mengatakan kata-kata seperti dia akan memaafkannya sehingga jelas dia tidak ingin Kinmu menjadi kejam. Dia hanya meminta Kinmu dan yang lainnya untuk naik dan dia tidak membiarkan 10 ribu praktisi seni surgawi di Plaza mundur juga. Itu jelas jika Kinmu dan sisanya ingin naik, dia harus berjuang naik. Kakak senior Hu telah bertarung dengan Grandmaster sebelumnya, kan? Kinmu mengungkapkan senyum dan berkata, kemampuan Grandmaster sangat kuat. Grandmaster, Hu Kang bingung. Kinmu berkata sambil tersenyum, itu Pangong So, Grandmaster adalah nama penuh kasihku untuknya. Apakah Anda menang atau kalah setelah melawannya? Tidak jauh, Pangong So yang berdiri di samping Cisi mendengus dan dia menggerutu dengan suara lembut, penuh kasih sayang. Kasih sayang pantatku. Hu Kang berkata, saya salah satu dari sedikit yang bisa mengalahkannya tetapi itu adalah sesuatu yang 10 hari yang lalu. Ketika saya terakhir bertarung dengannya, saya harus menggunakan 100 gerakan untuk mengalahkannya, sekarang saya bisa melakukannya hanya dalam 20 hingga 30 gerakan. Kinmu menganggup dengan lembut dan berkata, kultifasi Grandmaster luar biasa, Anda memang sangat luar biasa karena mengalahkannya. Hu Kang berkata dengan sungguh-sungguh, aku berada di alam kehidupan dan kematian, di dunia apa kamu berada. Aku akan menyegel harta surgawiku untuk melawanmu dan tidak mengambil keuntungan darimu. Aku di Realm Seven Stars tapi aku sudah berkultifasi ke tingkat di mana aku akan menerobos ke alam realitas surgawi. Kinmu berpikir sejenak dan dia berkata, anak dewa, dapatkah Anda meminta semua orang untuk menyegel kultifasi mereka ke Realm Seven Stars? Crimson Light Son of God tercengang dan dia menganggup. Seorang dewa di sampingnya berkata dengan suara tegas, semua murid, dengarkan, tutup kultifasi Anda. Suara penutupan harta surgawi datang dari alun-alun yang luas dan Kinmu berpikir sejenak. Dia menurunkan daun willow emas di jantung alisnya dan menyimpannya dengan hati-hati. Kaisar manusia leluhur pertama mengerutkan kening dan dia berkata, Mu'er, tidak perlu untuk itu. Kinmu berkata sambil tersenyum, Aku hanya ingin hal-hal berlalu lebih cepat. Setelah semua, kita telah membuang terlalu banyak waktu di sini. Saudari Siu, ikuti di belakangku nanti. Ling Yuk Siu mengangguk. Kinmu memandang hukang dan dia berkata sambil tersenyum, Kakak senior Hu, aku mungkin akan menyinggungmu nanti. Suara letusan tiba-tiba datang dari bagian dalam tubuhnya saat daging dan darahnya tumbuh dengan marah. Segera, sebuah kepala tumbuh dari lehernya dan berikutnya, kepala lainnya tumbuh dari sisi kanan. Kulit pada tulang tumbuh dari bawah lengannya saat lebih banyak lengan muncul. Tiga kepala dan enam lengan. Ling Yuk Siu melompat kaget dan baru sekarang dia menyadari bahwa Kinmu telah mengganti jubah resminya tanpa sadar, membuat kerahnya jauh lebih longgar. Jahit di bawah lengan juga memiliki celah yang bisa menampung empat lengan lagi. Itu benar, orang yang menggembalakan sapi juga penjahit yang baik. Dia berpikir sendiri, hanya saja ketiga kepala dan enam lengan ini agak terlalu menakutkan. Ketika tiga kepala dan enam lengan Kinmu semua keluar, orang bisa melihat bahwa dahi tiga kepalanya masing-masing memiliki mata vertikal. Tiga matanya yang vertikal setengah terbuka dan setengah tertutup. Kenam lengan Hukang memegang pisaunya dan dia bergegas kegirangan. Kamu benar-benar telah mengembangkan teknik dunia apung kami juga. Kalau begitu, kamu telah bertemu pasanganmu. Meskipun dia telah menyegel kultivasinya, kemampuannya masih sangat kuat dan menakutkan. Keterampilan pisaunya bukan murni keterampilan pisau dan ada juga mantra yang tersembunyi di dalamnya. Jelaslah bahwa Pangong So telah menggunakan metode mantra pertempuran Ling Yuksiu yang dipelajari oleh Crimson Light Son of God yang mengajarkannya kepada semua orang. Hati Ling Yuksiu melompat dan pada saat ini, enam tangan Kinmu cocok satu sama lain dan meledak dengan tangan yang tumpang tindih. Tiga Yin yang surga yang saling terbalik membalikkan tangan yang terakumulasi bersama dan hanya ledakan yang terdengar saat Hukang terbang mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dia terkejut namun geram, menusuk enam pisaunya ke tanah, bila pisaunya menciptakan jejak bunga api saat mereka mengiris tanah. Dentingan. Tiga sinar cahaya ditembakkan dari mata Kinmu dan memakukannya ke tanah. Tekanan besar menekan tubuhnya dan menghancurkannya ke depan ke kerumunan, menyebabkan semua orang di alun-alun jatuh dan jatuh. Dalam sepersekian detik itu, seluruh situasi menjadi sangat kacau. Kinmu tertawa keras dan kakinya membuka tiga kaki terpisah. Tubuhnya tiba-tiba berjongkok dan pahanya sepertinya mengandung energi tanpa batas baginya untuk melompat ke atas. Dalam sekejap, otot dan tendonnya terkompresi hingga batasnya. Semangat Juang yang meluap keluar dari tubuh Kinmu dan roh Juang yang menakutkan bahkan berputar untuk berubah menjadi arus udara yang bisa terlihat berputar-putar di sekelilingnya dengan marah dengan mata telanjang. Bahkan Lingyuk Siu yang ada di belakangnya memiliki gaunnya yang hampir terangkat oleh angin dan bahkan rambutnya berkibar berantakan. Berdebar. Tanah meledak sebagai lubang besar langsung muncul di sekitar kaki Kinmu. Di sekitar lubang itu ada retakan yang mencengangkan pemandangan itu, tetapi tidak ada Kinmu di retakan itu. Lingyuk Siu melihat ke langit dan dia hanya melihat titik merah kecil di sana. Boom suara gemuruh besar terdengar saat Kinmu menabrak kerumunan di depan seperti meteor. Pada saat ini, tubuh geser hukang masih belum berhenti. Sebelum tawanya bahkan berakhir, pelet pedang di tangannya terpisah menjadi enam dan mengalir ke segala arah. Itu berubah menjadi gunung dan sungai yang megah dalam sepersekian detik, menenggelamkan banyak praktisi seni surgawi. Enam lengan Kinmu gemetar dan tak terhitung sisik membalik pada enam pedang untuk menyusun kembali diri mereka untuk membentuk enam pisau panjang. Kemana pisau panjang itu menuju? Mereka adalah harimau yang ganas menuju ke kawanan domba. Kawanan domba dikacaukan dan tidak menimbulkan ancaman. Dia bertempur ke kerumunan dan hanya ada enam orang yang benar-benar bisa menyerangnya pada satu waktu. Terhadap enam praktisi seni surgawi di dunia yang sama, ia benar-benar tak terkalahkan. Lampu pisau berubah menjadi bola cahaya besar dalam sepersekian detik dan lampu pisau menarik ke segala arah, menyapu tak terhitung praktisi seni surgawi yang bergegas maju. Lampu pisau menghilang di sebelah dan enam lengan Kinmu terbuka lebar saat ia bergegas ke kerumunan dengan langkah kaki singkat. Dimanapun ia berlari, akan ada serangkaian ledakan dan dalam sepersekian detik, praktisi seni surgawi berjatuhan dapat terlihat di udara di mana-mana. Bum keras terdengar tanpa henti dan suara tulang retak terus datang dari langit. Teriakan kesedihan yang menyakitkan dan bahkan tangisan domba dapat didengar. Tidak hanya orang-orang terlempar ke langit, tetapi ada juga domba. Kaisar manusia leluhur pertama berkata dengan sedikit depresi. Penciptaan seni surgawi, dia telah memahami seni penciptaan surgawi dari cincin penciptaan surgawi dan menggabungkan seni surgawi penciptaan yang telah diajarkan guru surgawi kepadanya. Dia masih belum mengeksekusi mudra surga dan bumi yang telah saya ajarkan kepadanya. Saat ia berpikir sampai di sini, matanya tiba-tiba menyala saat kinmu akhirnya mengeksekusi keterampilan mudranya. Di antara praktisi seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya, langkah kinmu menyeberang dan dia melintas seperti hantu. Dengan skill mudra surga dan bumi, dia adalah penguasa langit dan bumi. Udara di sana hampir meledak dan para praktisi yang kuat itu dipukul ke tanah atau dilemparkan beberapa ratus kaki ke udara. Kaisar manusia leluhur pertama tersenyum puas. Sembilan mata pada tiga kepala kinmu ditembak dengan sinar cahaya surgawi, menerbangkan praktisi seni surgawi dari dunia terapung. Suara tulang rusuk mereka terdengar. Mata surgawinya bagus untuk menutupi kekurangan dalam gerakannya. Ling Yuxiu tertegun ketika dia melihat medan perang beberapa ratus meter jauhnya dengan linglung. Dia bergumam? Bukankah dia mengatakan untuk membiarkan aku mengikuti di belakangnya? Bagaimana aku bisa mengikutinya jika dia berlari begitu cepat? Kaisar manusia leluhur pertama mengambil satu langkah dan dia berkata perlahan, mari kita berjalan selangkah demi selangkah. Ling Yuxiu mengikutinya dan mereka berdua berjalan tegak menuju istana Crimson Light Son of God berada. Bang! Praktisi seni surgawi berkepala tiga dan enam bersenjata lainnya jatuh di samping Ling Yuxiu. Ling Yuxiu tenang dan dia mencoba yang terbaik untuk tidak melihat ke atas. Dia mendengar suara tabrakan yang terus-menerus seolah-olah sedang hujan. Praktisi seni surgawi dari dunia terapung jatuh seperti hujan dan ada juga ratusan domba yang bergemuruh ketika mereka jatuh. Lingkungan mereka sudah berantakan dan ada banyak praktisi seni surgawi berbaring di mana-mana. Beberapa dari mereka berguling-guling di tanah dan merengek sementara beberapa memandang ke langit dengan ekspresi kosong. Ada juga sekelompok orang yang ditumpuk. Ling Yuxiu mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berjalan jauh ke bawah tangga. Dan pada saat ini, Kin Mu muncul di depan mereka dan dia membubarkan bentuk berkepala tiga dan enam lengannya kembali normal. Dengan ekspresi hormat, dia menaiki tangga bersama mereka. Ada juga banyak orang yang hancur di sekitar mereka dan setiap kali mereka jatuh, hati Ling Yuxiu akan menegang saat dia berpikir sendiri. Pasti sangat menyakitkan untuk jatuh di tangga batu. Di tangga, Pangong So yang berada di samping Chi Si melihat Kin Mu melewatinya dan buru-buru mengangkat kepalanya kembali untuk menyatakan rasa hormatnya. Kin Mu mengangguk sambil tersenyum padanya dan Chi Si. Wajah Chi Si hitam. Dewa-dewa lain dari dunia terapung juga memiliki ekspresi suram tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Gas jatuh di tubuhnya. Kin Mu sepertinya tidak merasakan apa-apa. Hanya ketika Yuxiu dan Kaisar manusia leluhur pertama bangun langkah terakhir dan menatap Crimson Light Son of God, baru saat itulah mereka membungkuk dan suara mereka terdengar melalui plaza. Utusan Eternal Peace, beri hormat kepada Crimson Light Son of God. Bang! Praktisi Seni Surgawi terakhir jatuh dari langit dan mendarat tepat di depan kaki Kin Mu, di depan Crimson Light Son of God. Bab 655 banding 655. Crimson Light Son of God memandang praktisi Seni Surgawi yang telah mendarat di depannya dan tatapannya perlahan-lahan naik untuk melihat wajah Kin Mu. Pandangannya lalu dilewati oleh Kin Mu dan dia melihat kekejauhan. Dia melihat ada lubang besar di mana-mana di alun-alun dan praktisi Seni Surgawi dari dunia terapung ditanam di dalam lubang. Ada banyak orang yang tidak jatuh ke dalam lubang juga, tetapi sebagian besar terluka parah oleh Kin Mu. Entah ada yang tulangnya patah atau sebagian lengan atau kakinya patah. Ada juga beberapa yang tidak menderita luka terlalu serius tetapi mereka telah diubah menjadi domba oleh penciptaan Divine Art. Mereka saat ini berbalik tanpa tujuan dan bermain di alun-alun. Jika ini adalah medan perang, generasi muda dunia terapung akan dibantai sepenuhnya. Sebuah peradaban yang menjadi lebih tegas dengan berlalunya waktu akan memiliki celah dalam generasi hanya dalam waktu singkat. Crimson Light Son of God bangkit dan berjalan melewati tubuh Kin Mu. Dia datang ke depan tangga dan dia mengabaikan Kin Mu. Sebaliknya, dia melihat ke bawah. Crimson Light God dinasti telah melalui dua era dan Crimson Emperor telah menumbuhkan sebuah kerajaan dari tanah yang tidak digarap. Kaisar Cahaya bangkit pada saat dibutuhkan dan menyelamatkan dinasti Dewa kita dari puing-puing. Orang-orang di era Cahaya Crimson kita telah berjuang keras untuk seratus generasi untuk menemukan era yang gemilang. Suaranya tidak beresonansi tetapi terdengar berat. Menusuk ke telinga semua orang. Namun setelah bersembunyi di dunia terapung ini, semuanya terjadi. Orang-orang yang bersembunyi di tempat ini secara bertahap melupakan musuh luar yang telah menyapu bersih rumah kami, menyapu bersih negara kami dan memusnahkan klan kami. Orang-orang secara bertahap lupa tentang keberanian dan perjuangan Crimson dan Light Emperor, lupa bahwa Anda pernah menjadi Dewa Perang, lupa ras Anda adalah ras para Dewa Perang. Anda bersembunyi bersama di sebuah bangunan kecil dan berhenti peduli tentang apapun. Salah. Ketika kalian bersembunyi, itu berarti ada kekalahan. Ada penghinaan. Suaranya bergema semakin keras. Semua orang di alun-alun di bawah merasa malu, dia tidak berani mengangkat kepalanya dan bahkan C.C. dan para Dewa lainnya juga menundukkan kepala karena malu. Aku harus meminjam tangan orang luar ini untuk mempermalukan kalian, untuk menghina kalian, untuk membangunkan kalian. Crimson Light, Son of God, memiliki kemarahan dalam suaranya. Aku ingin meminjam tangannya untuk memperingatkan mereka, untuk memberitahu kalian bahwa kamu telah melupakan tradisi kamu, melupakan kebencianmu, melupakan roh era cahaya merah. Tanpa roh ini, era cahaya merah kemudian benar-benar mati. Itu tidak mati di tangan surgawi, benda itu mati di bawah tangan Anda, tangan Anda yang selamat. Suaranya melambat lagi dan nadanya berat dan sedikit tertekan. Apakah Anda tahu mengapa saya hanya berani menyebut diri saya anak dewa? Mengapa saya bersikeras mengirim orang keluar dari dunia terapung untuk mencari berita? Apakah Anda tahu mengapa saya bersikeras menghubungi Kaisar Pendiri dan bahkan menyerahkan kepadanya 3.000 orang? Tahun lalu, saya tidak tahan. Tidak tahan melihat kalian tenggelam lebih jauh dan tidak tahan melihat Crimson Light era dihancurkan di bawah tanganmu, tidak tahan melihat kalian menjadi pendosa. Aku hanya ingin membiarkan kalian kembali ke dunia nyata untuk membiarkan kalian menemukan kembali semangat era cahaya Crimson untuk mengambil semangat juangmu dan menyatukan kembali diri kita sendiri. Dia perlahan bergerak di depan tangga. Saya tidak berani menyebut diri saya Kaisar, saya hanya berani menyebut diri saya anak dewa, yang mulia, itu bukan karena saya lebih rendah dari seorang Kaisar dari negara kecil seperti perdamaian abadi, itu karena rakyat saya tidak layak. Jika kalian tidak layak, aku juga tidak layak. Apakah utusan perdamaian abadi sangat kuat? Kuat, dia bisa mengalahkan enam dari kalian sendiri. Tapi pikirkanlah, apakah dia terus berjuang seperti ini, dari awal sampai akhir. Di antara sepuluh ribu dari Anda, hanya enam orang hanya bisa menyerangnya. Suaranya berhenti dan dia memberi orang waktu untuk berpikir. Praktisi seni surgawi di bawah yang kalah memberikan tampilan kosong. Selanjutnya, seseorang bergumam dengan suara rendah, memang seperti itu, setelah dia bergegas ke kerumunan, hanya enam orang yang bisa menyerangnya. Semakin banyak orang menganggukkan kepala dan mereka saling berbisik di telinga. Ketika mereka dikalahkan oleh Kinmu barusan, kepercayaan diri mereka hancur bersama dengan itu dan kebanggaan zaman dihancurkan oleh Kinmu, membuat mereka merasa bahwa Kinmu tak terkalahkan. Dan sekarang, secerca harapan perlahan-lahan tumbuh di hati mereka. Kinmu hanya bisa mengalahkan enam orang pada saat yang sama, dia tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Crimson Light Son of God bersuara sekali lagi dan dia berkata dengan dingin, namun selama periode Crimson Light God Dinasti, sebagai pejuang era cahaya Crimson, salah satu dari kita dapat bertarung dengan enam lawan. Karena kita bisa bertarung enam sekaligus. Kami mendapatkan reputasi kami di dunia ini, itu sebabnya kami disebut Dewa Perang. Namun sekarang, Anda semua dikalahkan oleh kerajaan yang baru naik, bagaimana kami bisa menjawab nenek moyang kami? Di mana harus menempatkan reputasi kami sebagai Dewa-Dewa dari Perang. Aku malu, namun, kalian bisa tahu rasa malu dan bekerja lebih keras. Dalam pertempuran sebelumnya, kamu semua seperti sepiring pasir yang tersebar, semua orang saling menginjak, meremas satu sama lain. Kekacauan itu tidak dibutuhkan, bahkan tidak ada enam yang bisa menyerangnya pada saat yang sama. Kalian tidak-tidak akan dikalahkan oleh tangan utusan dari perdamaian abadi, kalian telah kalah di tanganmu sendiri, di tangan rakyat kita sendiri. Sayang sekali, penghinaan yang luar biasa. Dia berteriak keras, apa yang harus kita lakukan tentang penghinaan Crimson Light? Dia berhenti sejenak dan berteriak, lawan. Baru kita bisa menghapus penghinaan kita, baru kita bisa mengangkat kepala kita tinggi. Hari ini, utusan dari perdamaian abadi telah mengalahkanmu, kalian akan mengalahkannya di masa depan. Di masa lalu langit surgawi telah mengalahkan cahaya Crimson kita, dalam hal ini, kita akan membasmi surga langit di masa depan. Di bawah, darah dari praktisi seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya dari dunia terapung mendidih dari kata-katanya dan banyak orang menahan rasa sakit untuk mengaum dengan keras. Semua orang berbicara sekaligus dan situasinya cukup kacau tetapi secara bertahap, suara-suara semua orang secara bertahap bergabung bersama untuk membentuk banjir yang mengguncang semua orang sampai ke inti. Teriakan mereka memekakkan telinga dan mengguncang dunia. Puluhan ribu suara yang terakumulasi bersama membentuk banjir yang sangat mengejutkan dan memekakkan telinga sehingga ekspresi Kin Mu dan Ling Yuksiu berubah. Kin Mu berbalik untuk melihat ke bawah dan dia melihat aura para praktisi seni surgawi terhubung satu sama lain seperti api padang rumput yang membakar dengan ganas, seperti musim semi kembali ke bumi dan seperti banjir yang membanjiri segalanya. Persatuan kehendak adalah benteng yang tidak dapat ditembus, ini adalah semangat persatuan kehendak, semangat era cahaya Crimson dihidupkan kembali, gumam Kin Mu. Suara leluhur kaisar manusia pertama datang dari belakang dan dia berkata, ini adalah efek dari memiliki pemimpin yang baik. Kaisar Yan Feng adalah orang yang seperti itu, Putra Dewa adalah orang yang seperti itu. Orang, Anda tidak bisa mengatakan pidato motivasi semacam ini. Hanya pemimpin seperti itu yang bisa menyatukan hati semua orang. Kin Mu menganggup dan berkata, seorang pemimpin sejati dapat mengubah hal buruk menjadi sesuatu yang baik untuk menyatukan hati semua orang untuk membentuk tali. Aku masih tidak bisa melakukannya seperti sekarang. Ling Yuksiu berkata dengan suara rendah, anak dewa ini baru saja mengubah cara Anda mengalahkan 10 ribu orang menjadi pemukulan 6 orang dengan beberapa kata. Dia bahkan mengatakan ke 6 orang itu tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka dan ini membuat kemampuan Anda menurunkan beberapa lebih. Dia sangat licik. Kin Mu berkata sambil tersenyum, apa yang dia katakan tidak salah, memang sulit bagi saya untuk mengalahkan 10 ribu praktisi seni surgawi dari Seven Stars Realm. Di bawah formasi yang tepat, ratusan praktisi seni surgawi dari Seven Stars Realm hanya perlu membombardir saya dengan satu gelombang seni surgawi dan mereka akan dapat dengan mudah membunuh saya, apalagi 10 ribu. Metode yang saya gunakan adalah untuk mengacaukan formasi mereka terlebih dahulu dan menyebarkan mereka semua, menciptakan kekacauan di tengah-tengah barisan mereka. Saya kemudian mengambil kebetulan dan pergi ke Medan. Memang hanya ada enam orang yang bisa menyerang saya pada satu waktu dan karena semua orang ingin bergegas, setelah meremas dan mendorong satu sama lain, hanya ada sekitar tiga atau empat yang benar-benar bisa menyerang saya. Metode yang saya gunakan untuk mengalahkan 10 ribu praktisi seni surgawi. Ling Yuksiu berkata sambil tersenyum, namun, dia mengalahkan kesan Anda. Dia melakukannya untuk balapannya, itu bisa dimengerti. Kinmu berkata, dan tujuan saya adalah meminjam pertempuran ini untuk bertarung 50 tahun damai antara Eternal Peace dan Crimson Light. Dia tersenyum sedikit dan berkata, para dewa dan praktisi seni surgawi dari Crimson Light Floating World ini bangga dan bahkan jika mereka bersekutu dengan perdamaian abadi, mereka akan memandang rendah perdamaian abadi dan secara bertahap, mereka akan memiliki diskriminasi dan diskriminasi akan mengarah untuk penindasan. Karena mereka memandang rendah kita, mereka pasti akan menggertak orang-orang dan praktisi seni surgawi dari perdamaian abadi. Itu akan menyebabkan bencana besar cepat atau lambat. Sekarang saya telah mengalahkan mereka, para praktisi seni surgawi dari dunia terapung tidak akan berani menciptakan masalah setidaknya selama 50 tahun. Ling Yuksiu heran, aku tidak berpikir kamu benar-benar berpikir sejauh itu. Lalu apa yang terjadi setelah 50 tahun? Kalahkan mereka sekali lagi setelah 50 tahun. Kin Mu memiliki ekspresi tenang saat berkata, kalau begitu kita bisa memiliki 50 tahun kedamaian lagi. Crimson Light Son of God membiarkan para praktisi seni surgawi yang bersemangat itu turun dan menyembuhkan luka-luka mereka terlebih dahulu sementara dia berbalik untuk kembali ke kursinya. Dia tersenyum kecil dan berkata, utusan perdamaian abadi, silakan duduk. Kin Mu, Ling Yuksiu dan leluhur pertama duduk di tempat duduk mereka dan Crimson Light Son dari pandangan Dewa Cerah. Dia memeriksa beberapa orang ini secara rincin dan dia bertanya leluhur pertama, Dao Teman adalah dari era pendiri Kaisar. Leluhur pertama berkata, imigran Kaisar Pendiri. Aku sudah mengirim Cisi untuk menemui Kaisar Pendiri, aku berencana untuk tunduk pada Kaisar Pendiri dan berencana untuk bersekutu dengan Kaisar Pendiri untuk melawan Langit Surgawi. Crimson Light, anak dewa, menghela nafas dan berkata, aku tidak pernah berharap hal-hal akan berubah seiring dengan perjalanan waktu, tidak ada yang permanen. Sebelum Cisi mencapai, era pendiri Kaisar telah berakhir secara prematur. Pendirian era Kaisar ada selama 20 ribu tahun tetapi bagi dunia apung saya, baru 3 ribu tahun telah berlalu. Sayang sekali, sayang sekali. Untungnya, masih ada kedamaian abadi. Tatapannya jatuh ke tubuh Ling Yuksiu dan dia berkata sambil tersenyum, Putri Yuksiu secara pribadi maju dan kehadiranmu membawa cahaya bagi tempat tinggalku. Cisi telah menandatangani perjanjian dengan Kaisar Yan Feng dan aku sudah memeriksanya. Jika murid saya mengalahkan utusan, saya masih bisa menegosiasikan persyaratan dan mengubah beberapa persyaratan. Namun, mereka masih kehilangan, oleh karena itu, syarat dan ketentuan yang ditandatangani Cisi, saya tidak akan mengubahnya. Ling Yuksiu membungkuk sedikit dan dia berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Putra Dewa Murah Hati. Jika kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun sebelumnya, saya mencari pengampunan Anda. Putri itu sopan. Awalnya aku ingin memberi kalian pertunjukan kekuatan juga, tidak pernah kuharap aku adalah orang yang telah menendang kuda tingginya. Crimson Light Son of God tertawa dan dia tampak santai. Namun, dia tidak melihatkinmu dan berkata, Klausul Sumpah Aliansi ini telah disetujui oleh saya. Semoga putri dan utusan menunggu beberapa hari, saya masih perlu menyiapkan beberapa masalah sepele sebelum mengirim sekelompok klan untuk menuju kedamaian abadi. Diskusi kali ini berakhir dengan harmonis. Ling Yuksiu kembali ke kediaman mereka bersama leluhur pertama dan Kinmu. Dia segera berkata, Anak Dewa ini memberi saya perasaan yang sangat menakutkan dan menyusahkan orang seperti apa dia sebenarnya. Saya tidak akan pernah bisa melihat melalui dia. Akankah dia benar-benar memberi jalan hanya karena anak gembala sapi telah menunjukkan kepadanya kekuatannya. Saya tidak-tidak percaya begitu. Kinmu meregangkan punggungnya dan berkata sambil tersenyum, dia secara alami orang dengan ambisi tetapi tujuannya sekarang adalah untuk mengirim klannya keluar dari tempat ini yang terputus dari dunia untuk kembali ke dunia yang penuh dengan perjuangan. Namun, dia tidak akan menaruh semua telurnya di keranjang, karena itu dia hanya akan membiarkan sebagian klannya meninggalkan dunia terapung dan menuju ke perdamaian abadi. Jika itu hanya sebagian, itu tidak akan menimbulkan bahaya bagi perdamaian abadi, sebaliknya, itu akan menjadi kesempatan bagi perdamaian abadi untuk menerima uluran tangan yang sangat besar. Ling Yuksiu merenung sejenak dan berkata, ketika mereka menanam pijakan yang kuat dalam perdamaian abadi, hanya pada saat itulah mereka akan menimbulkan bahaya bagi perdamaian abadi. Kinmu berkata, pada saat itu, perdamaian abadi seharusnya juga tumbuh lebih kuat, kan? Kita tidak harus memikirkan hal-hal ini. Hal-hal ini seharusnya menjadi permainan baginya dan Kaisar, biarkan Kaisar sakit kepala tentang hal ini. Biarkan beberapa hari ini untuk berjalan-jalan dan melihat pemandangan di dunia terapung. Sister Siu, apakah Anda ingin bergabung dengan saya? Ling Yuksiu menggelengkan kepalanya, aku harus memikirkan hal-hal tertentu. Dia mulai memeras otaknya dan menempatkan dirinya pada posisi Kaisar Yan Feng, apa yang harus dia lakukan untuk mencapai kemenangan dalam permainan ini. Crimson Light Son of God adalah lawan yang menakutkan, bakat, keberanian, aspirasi, dan metodenya tidak kalah dengan ayah, jika dia ingin mengalahkannya di masa depan, dia harus lebih berbakat, lebih berani, lebih luas lagi aspirasi dan punya lebih banyak metode. Dia berpikir diam-diam pada dirinya sendiri. Kin Mu berjalan-jalan di kota dan dia menggunakan matanya untuk melihat kondisi dan kebiasaan setempat dari dunia terapung, untuk melihat gaya konstruksi mereka. Leluhur pertama mengikuti di belakangnya tanpa sepatah katapun. Dunia terapung sebenarnya tidak lebih kecil dari perdamaian abadi tetapi populasi di sini tidak banyak. Itu jauh lebih rendah daripada perdamaian abadi. Mungkin karena mereka hidup cukup berkelimpahan sehingga mereka tidak tertarik untuk bereproduksi. Ini adalah fenomena aneh. Ketika seseorang berada dalam bahaya, mereka akan mencoba semua cara untuk mereproduksi generasi masa depan namun ketika hidup berlimpah dan riang, mereka akan kehilangan minat dalam mereproduksi generasi masa depan mereka. Dengan cara itu, populasi mulai berkurang. Terutama di tempat di mana tidak ada musuh dari luar, tidak ada perang, tidak ada kekhawatiran tentang makanan dan pakaian, bahkan lebih dari itu. Crimson Light Son of God benar, jika dunia mengambang terus bersembunyi di sini, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri, kata Kin Mu dengan suara rendah. Kota Dewa ini dibangun gunung yang megah dan luas dan gunung ini bahkan jauh lebih besar dari Gunung Meru. Ketika berdiri di puncak menara kota, dia bisa melihat pemandangan dunia terapung dan cahaya yang masih ada di langit juga sepertinya bisa ditangkap. Kin Mu melihat sekeliling dan dia riang dan santai. Dia berbalik untuk melihat dan dia tiba-tiba tertegun. Dia melihat bahwa titik tertinggi di kota ini sebenarnya bukan kota kekaisaran, sebaliknya, itu adalah istana yang indah dan berskala besar yang berada di belakang kota kekaisaran. Ketika dia berada di kota, dia tidak bisa melihat tempat ini sama sekali. Tempat apa itu? Kin Mu penuh kegembiraan dan dia buru-buru berjalan turun dari menara kota. Dia berjalan di sekitar kota kekaisaran dan menuju ke Aula Istana. Leluhur pertama mengikuti di belakangnya dengan tenang dan dia memiliki pandangan yang kecewa. Mereka datang ke Aula Istana yang berada di belakang kota kekaisaran dan dia melihat tangga batu yang diletakkan terus-menerus. Dia tidak tahu bagaimana langkah-langkahnya tetapi itu sangat menakutkan. Dia tidak bisa melihat akhirnya sama sekali. Kin Mu naik ke atas dan ketika dia hampir mencapai puncak, beberapa dewa berkepala tiga dan enam tangan muncul keluar dari atas dan wajah mereka sangat besar. Mereka berteriak, utusan perdamaian abadi, ini adalah Aula Suci dan tanah terlarang, silakan kembali. Kin Mu berhenti di langkahnya dan suara yang familiar datang dari atas. Wali Jin, biarkan mereka datang. Crimson Light Son of God juga ada di sini. Kin Mu sedikit terkejut dan dia berjalan maju. Crimson Light Son of God mengenakan jubah ungu merah yang memeluk tubuh dan dia berdiri di depannya, menghadap Aula Skala Besar dan cantik ini. Dia berkata dengan santai, utusan perdamaian abadi, tempat ini adalah jantung dari alis Kaisar Crimson. Di Aula, sinar surgawi otaknya tersembunyi di dalam. Kin Mu ragu sejenak, karena ini adalah tanah suci Kaisar Crimson, kurasa aku tidak boleh masuk. Bab 656 banding 656. Crimson Light Son of God berbalik dan berkata sambil tersenyum, itu tidak menyinggung jika aku mengundangmu ke Aula Suci. Tolong ikuti aku. Kin Mu ragu-ragu dan menoleh untuk melihat leluhur pertama yang tampak sakit-sakitan. Dia tampaknya tidak memiliki kesenangan yang tersisa dalam hidupnya saat dia berjalan maju perlahan. Luka-lukanya seharusnya sudah disembuhkan sekarang. Kenapa dia masih begitu tak bernyawa? Kin Mu bingung. Leluhur pertama biasanya dingin dan tidak suka menanggapi siapapun. Sejak mereka tiba di dunia apung, ia menjadi sedikit lemah dan tertekan. Jelas alasannya bukan karena dia terluka. Keduanya mengikuti Crimson Light Son of God dan berjalan menuju Aula Suci ini. Crimson Light Son of God tersenyum. Teman ini selalu melindungimu dan bukan putri damai abadi. Sepertinya kamu jauh lebih penting baginya daripada dia. Kin Mu hendak mengatakan sesuatu, tetapi anak dewa cahaya merah melanjutkan dengan, sebenarnya, dalam hatiku, kamu tidak hanya lebih penting daripada putri perdamaian abadi. Kamu juga jauh lebih penting daripada Kaisar Yan Feng. Kin Mu sedikit terkejut. Dia tersenyum dan bertanya, Yang mulia, mengapa Anda berkata begitu? Crimson Light Son of God mengabaikan pertanyaannya, dan hanya berjalan ke Aula. Tidak ada orang luar yang bisa memasuki Aula Suci ini sejak dibangun. Tidak banyak orang di klan kita yang memiliki hak untuk masuk dan memberi penghormatan kepada otak Kaisar Crimson, apalagi orang luar. Kin Mu berkata, Yang mulia, anak dewa, telah membanjiri saya dengan bantuan Anda karena membiarkan kami masuk. Crimson Light Son of God menoleh dan memeriksa wajahnya dengan detail. Dia sepertinya ingin mengkonfirmasi apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Kin Mu memang kewalahan dengan bantuan. Melihat wajahnya yang bersyukur, Crimson Light Son of God menggelengkan kepalanya. Ekspresimu ditiru dengan sempurna, namun, kamu hanya berpura-pura. Itu bukan dari lubuk hatimu. Kamu hanya ingin tahu, tidak kewalahan atau apapun. Jika kamu bisa berpura-pura sampai itu datang dari hatimu, maka mungkin kamu bisa telah menipuku. Kin Mu memerah karena malu. Wajah memalukan itu juga palsu. Crimson Light Putra Dewa terus berjalan dan berkata, kalian mungkin tidak tahu ini, tapi aku sebenarnya bukan keturunan Kaisar Crimson atau Kaisar Cahaya. Aku juga tidak memiliki hubungan darah dengan mereka berdua. Kin Mu tercengang. Kaisar manusia leluhur pertama juga tidak bisa tidak menjadi penasaran. Dia berinisiatif untuk bertanya, Saudaraku, jika kamu bukan keturunan mereka, mengapa kamu dihormati sebagai Crimson Light Son of God? Crimson Light Son of God sepertinya tenggelam dalam ingatannya ketika dia menjelaskan, sebelum bencana terjadi, Light Emperor sudah memiliki firasat. Dia mengumpulkan semua talenta muda di dunia dan mengadakan perakitan militer. Setelah beberapa putaran seleksi, hanya seribu orang dipilih untuk bertemu Kaisar Cahaya, dan aku adalah salah satu dari mereka. Ajaran Kaisar Cahaya memberi kita banyak inspirasi, tapi aku bukan yang paling menonjol di antara mereka. Secara keseluruhan, bakat dan pemahaman saya, termasuk seni surgawi saya, jalan, dan keterampilan, tidak cukup untuk dimasukkan dalam sepuluh besar. Namun, Kaisar Cahaya masih memilih saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa apa yang dibutuhkan era cahaya merah bukanlah yang memiliki pemahaman atau kemampuan terbaik, itu yang bisa mengerahkan hati orang-orang, untuk membantu orang-orang keluar dari kekalahan mereka. Dia memberi tahu saya jalan menuju dunia terapung, dan kemudian bencana terjadi. Crimson Light Son dari ekspresi Dewa Meredup, dan setelah beberapa saat, penampilannya kembali normal. Awalnya, aku tidak mengerti mengapa dia memilihku. Hanya sampai bencana meletus, aku mengerti. Kaisar Cahaya memberi tahu semua orang bahwa aku adalah anak takdir, putra Dewa untuk era cahaya merah, dan ketika kiamat melanda, banyak orang menoleh ke saya dan menjadi pengikut saya. Mereka percaya saya adalah anak takdir yang dapat memberi mereka harapan, jadi saya membawa sisa anggota klan saya, sisa harapan era cahaya Crimson, keluar angkasa dan mencari dunia terapung, dan kami akhirnya menetap. Dia memiliki ekspresi tenang ketika dia berkata, saya mengerti mengapa Kaisar Cahaya memilih saya. Itu karena saya dapat menangani kekalahan. Saya dapat mengumpulkan hati rakyat, memberi mereka harapan. Saya bukan anak dari takdir Crimson Light era, tetapi saya dapat membawa klan saya keluar dari kematian, membawa mereka berjalan menjauh dari kekalahan mereka, saya juga dapat membawa mereka keluar dari pola pikir mereka yang damai dan santai, dan memberi mereka semangat untuk bertarung dan membangkitkan semangat liar Crimson Light era. Kaisar manusia leluhur pertama diam. Crimson Light putra pengalaman dewa sangat mirip dengan pengalamannya. Namun, keduanya membuat pilihan yang sangat berbeda. Crimson Light son of God bertahan dan berjalan maju. Dia adalah pemimpin yang luar biasa, dan dia tahu kapan harus menahan dan kapan harus menyerang. Di sisi lain, dia telah memimpin anggota klan yang tersisa ke Eternal Peace dan membisu setelah itu. Dia tidak melakukan apa-apa selama 20 ribu tahun dan tidak memberikan harapan kepada anggota klannya. Alasan mengapa ia begitu sakit dan tertekan beberapa hari terakhir ini adalah karena dunia terapung mengingatkannya pada desa Carefree. Bukankah situasi dunia terapung sekarang menjadi situasi Carefree Village saat ini? Crimson Light son of God mencoba keluar dari dunia terapung, tetapi siapa yang bisa membawa mantan bawahan founding emperor keluar dari Carefree Village? Carefree Village juga membutuhkan putra pendiri Kaisar. Sekarang, setelah mendengar dan memahami Crimson Light son dari masa lalu dewa, ia mengingat masa lalunya sendiri. Aku bukan Kaisar pendiri putra. Kepahitan bangkit dalam hatinya, guru surgawi benar, seorang pembelot tentara akan selalu menjadi pembelot tentara. Anak dewa memberi tahu kami rahasia-rahasia ini tanpa menahan diri. Bisakah kamu berencana untuk membunuh kita semua? Suara kinmu tiba-tiba masuk ke pikirannya. Crimson Light son of God terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tidak juga, teman di sampingmu ini sangat kuat. Selain itu, tubuhmu mengandung energi yang menakutkan. Meskipun ditekan dengan segel, itu masih membuat hatiku melompat. Aku tidak ingin membunuh kalian berdua. Sebaliknya, aku ingin untuk mengikat kalian berdua, untuk menarik kami lebih dekat. Dia menambahkan dengan serius, Kaisar Yan Feng memiliki semangat Kaisar surgawi, tetapi dia dilahirkan pada waktu yang salah. Sayang sekali, dia pasti akan mati, jadi kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dengan membantunya. Jika Kanselir Besar Kin dapat membantu aku, aku bisa memperpanjang takdir perdamaian abadi dan cahaya merah. Kita bisa berkumpul kembali dan bertarung melawan surga sekali lagi. Kanselir Besar Kin, tolong bantu aku. Kinmu tertegun, dan dia tiba-tiba tertawa. Suaranya bergema di dalam dinding Aola Suci. Setelah waktu yang lama, tawanya berangsur-angsur meredah, dan senyum di wajahnya juga perlahan menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia, anak dewa, pasti salah paham sesuatu. Saya bukan pilar perdamaian abadi, saya juga bukan penasihat kekaisaran yang bertanggung jawab atas reformasi. Saya hanya seorang Kanselir Agung dari perdamaian abadi yang terlibat secara kebetulan. Jika Anda ingin mengikat seseorang, tali imperial preceptor, bakat dan pengetahuannya melampaui saya dengan Hun, tidak, dua kali. Sekitar dua kali, mungkin bahkan dua, tetapi ia masih bisa melakukan. Pengajar imperial perdamaian abadi, aku akan menemuinya secara pribadi di masa depan dan melihat apakah dia berdiri untuk memuji Kanselir Besar. Kanselir Besar tidak perlu mendorongku pergi. Siapa yang bisa dengan jelas mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Pertimbangkan itu pertama, otak Crimson Emperor ada di depan, Crimson Light Son of God mengatakan ini sambil tersenyum. Kinmu dan leluhur pertama memandang ke depan dan melihat cahaya terang keluar dari depan. Cahaya itu saling silang, saling meliuk-liuk, dan bentuknya seperti otak besar yang mengambil beberapa bidang ruang. Berdiri di sini di depan cahaya seperti itu, seseorang akan langsung merasakan tidak penting seseorang dan kurangnya kebijaksanaan. Meskipun itu adalah otak Crimson Emperor, gumpalan cahaya ini tidak benar-benar otak. Crimson Emperor telah berubah menjadi dunia apung, jadi otaknya tidak ada lagi. Cahaya ini hanyalah cahaya dari kesadarannya yang masih mengalir. Cahaya yang membentuk otak memiliki tempat-tempat yang sangat terang dan tempat-tempat yang sangat redup. Itu permanen. Itu karena sinar cahaya ini mengalir dan berubah terus-menerus seolah-olah Crimson Emperor masih berpikir dan masih memiliki kekuatan hidup. Sungguh eksistensi yang kuat, meskipun tubuhnya telah binasa dan rohnya telah terhapus, kesadarannya masih ada dan bertahan selamanya. Kinmu membungkuk pada gumpalan cahaya ini. Rasa hormatnya pada Crimson Emperor benar-benar datang dari lubuk hatinya. Ini adalah rasa hormat yang tulus dan tidak ada tipuan. Crimson Light anak dewa datang di depan otak Crimson Emperor dan berkata, saat itu, Light Emperor memberi hormat kepada Kaisar Crimson, ia menerima seutas kesadaran Kaisar Crimson. Ini memungkinkannya untuk menemukan jalan mundur bagi kita. Saya menduga Crimson Emperor mungkin tidak ingin membiarkan kami menemukan dunia terapung untuk menggunakannya sebagai tempat persembunyian. Dia mungkin ingin kami meminjam untayan kesadaran itu untuk membiarkan kami menemukan otaknya dan menerima beberapa kenangan yang ada di pikirannya. Kinmu terdiam. Dia berseru dalam hati, meskipun anak dewa ini bukan anak yang benar dari takdir, dia tahu bagaimana berpikir secara terbalik. Proses pemikirannya mirip dengan saya. Crimson Light Son of God memiliki ekspresi yang rumit saat dia dengan lembut menyentuh otak Crimson Emperor. Cahaya kesadaran bergetar hebat ketika cahaya mengalir di permukaan, mencerahkan dan meredup terus-menerus. Dia memang berusaha memberitahuku sesuatu, tetapi aku tidak punya bakat. Aku sering datang menemuinya untuk mendapatkan lebih banyak informasi, tetapi aku tidak pernah bisa menerima bimbingannya. Crimson Light Son of God menghela nafas. Kemarilah, kalian berdua, kenapa kamu tidak mencoba? Mungkin kamu bisa menerima petunjuk Crimson Emperor. Kinmu hendak menyentuh otak Kaisar Crimson ketika leluhur manusia Kaisar pertama menamparkan tangannya. Hati-hati, Crimson Emperor mungkin memilikimu. Crimson Light Putra Dewa berkata, Kaisar Crimson adalah eksistensi yang telah mendirikan Crimson Light Era, jadi bagaimana dia bisa melakukan hal yang begitu rendah? Jika dia ingin melakukannya, dia akan lama merasuki aku. Sangat disayangkan. Meskipun sayang, aku punya hati untuk menawarkan diri, jiwanya telah menyebar dan berubah menjadi dunia apung ini. Kinmu berpikir sejenak, lalu menurunkan daun willow emas di dahinya. Dia mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Aku tidak akan mati hanya dengan satu sentuhan. Leluhur pertama mengerutkan kening, tetapi dia juga mengulurkan telapak tangannya. Kedua telapak tangan mereka menyentuh otak Crimson Emperor pada saat bersamaan. Ledakan. Ledakan keras yang tampaknya membelah langit dan bumi meledak di otak mereka. Berbagai gambar dan suara rumit yang tak terhitung jumlahnya mengalir deras ke dalam pikiran mereka, dan semua suara ini tampaknya berasal dari orang yang sama. Namun, kalimat dari suara-suara ini sangat singkat. Itu hanya sebuah ungkapan, tetapi ada sejumlah besar dari mereka. Dalam sekejap, ribuan frasa terdengar bersamaan. Sementara itu, gambar-gambar itu tampak rumit dan sulit untuk diuraikan. Ribuan gambar melintas melewati wajah mereka, dan mereka tampak seperti pemandangan yang beraneka ragam dan aneh yang bisa dilihat ketika langit dan bumi terbelah. Bola mata Kinmu dan leluhur manusia Kaisar berguling dengan cepat seperti drum mainan. Bola mata mereka sama sekali tidak terlihat jelas. Dentingan. Di dalam mata di jantung alis Kinmu, sebenarnya ada mata lain, dan mata itu saat ini memandang keingin tahuan. Pada saat ini, di tanah kata Kin dalam mata Kinmu, Kin Fengqing yang besar dan gemuk sedang duduk di klon surga duke. Dia menarik segel dan berhasil memiliki salah satu matanya mengintip keluar, nyaris tidak melihat situasi di luar. Bayi kolosal ini sangat penasaran. Meminjam mata di jantung alis Kinmu, dia menatap otak Kaisar Crimson sambil meneteskan air liur. Tiba-tiba, informasi dari otak Crimson Emperor datang membanjiri benaknya. Siapa yang menipuku? Bayi besar itu terkejut ketika potongan informasi yang kejam itu menahannya. Pada saat yang sama, tekanan pada Kinmu berkurang secara signifikan, tetapi Kaisar manusia leluhur pertama sudah berdarah dari semua lubangnya. Tangannya dengan enggan melepaskan, dan dia pingsan, tubuhnya menjadi kaku saat pingsan. Crimson Light Son of God mendesah lembut. Kamu juga tidak bisa menangani informasi di otak Crimson Emperor. Memang, kultivasi kamu sedikit lebih rendah dari milikku. Jika aku tidak bisa, bagaimana kamu bisa? Dia mengangkat tangannya dan di atasnya ada sarung tangan transparan. Ketika dia menyentuh otak Crimson Emperor sebelumnya, dia tidak terpengaruh karena ada sarung tangan yang memisahkan tangannya dari itu. Di sisi lain, kanselir besar Kin. Crimson Light Son dari pandangan dewa berkedip. Tiga matanya terbuka bersama, mendarat di Kinmu. Bagaimana kamu bertahan sampai sekarang dan masih belum pingsan? Namun, ini bukan masalah lagi. Kamu sudah jatuh ke labirin kesadaran otak Kaisar Crimson. Kamu mungkin tidak akan bangun lagi. Dia mengangkat tangannya dengan lembut, dan Kaisar manusia leluhur pertama yang tidak sadar melayang. Crimson Light Son of God kemudian berbalik dengan Kaisar manusia leluhur pertama melayang di belakangnya. Aku telah melihat orang-orang seperti kamu. Kamu tidak akan pernah tunduk padaku. Bahkan jika reformasi Eternal Peace Emperor gagal, kamu juga tidak akan tunduk, dan kamu hanya akan membantu Putri Yuksiu. Dia berjalan keluar dari Aula Suci dengan tatapan jauh. Dia berkata dengan lembut, kamu tidak akan mati, tetapi kesadaranmu akan bergabung dengan Crimson Emperors, dan kamu akan tenggelam ke dalam labirinnya. Bahkan jika kamu bisa keluar dari itu, kamu akan menemukan bahwa dunia bukan lagi dunia yang kamu ingat. Orang-orang akan menjadi orang asing bagi Anda, tidak lagi akrab bagi Anda. Dia mulai berjalan. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi datang dari dalam Aula Suci. Crimson Light Son of God sedikit terkejut ketika dia berbalik untuk melihat pintu ke Aula Suci. Aula Suci tiba-tiba redup, dan suara terkejutkinmu terdengar dari dalam. Dipadamkan, bagaimana jadinya seperti ini, leluhur pertama, anak dewa, di mana kalian, tidak ada seorang pun di sekitar. Yah, saatnya lari. Crimson Light Son of God melihatkinmu menyelinap keluar dari Aula Suci seperti pencuri. Ketika dia melihatnya tepat di luar, sikap licik dari kanselir besar ini segera menghilang. Crimson Light, anak dari ekspresi dewa berubah sedikit, dan dia segera melemparkan leluhur pertama ke tanah. Tubuhnya berkelebat, dan dalam sekejap, dia sudah berada di dalam Aula Suci. Ketika dia melihat otak Kaisar Crimson, anggota tubuhnya terasa dingin, dan tubuhnya hampir pincang. Otak Kaisar Crimson benar-benar padam. Bab 657 banding 657. Crimson Light Son of God memandang ke depan dengan linglung. Crimson Emperor seharusnya berkedip dengan cahaya yang mengalir yang berisi kesadaran dan pengetahuannya yang tak terbatas, tapi sekarang, otak Crimson Emperor telah padam. Kepala besar ini yang mengambil beberapa bidang tidak lagi berkedip dengan cahaya. Sebaliknya, itu tenggelam ke dalam kegelapan. Tidak ada satu cahaya pun yang bisa ditemukan di kepala ini, dan itu berarti kesadaran Kaisar Crimson sudah tidak ada lagi di sini. Jika kesadaran Crimson Emperor tidak ada lagi di sini, lalu di mana itu? Dia buru-buru menoleh dan segera melompat, berjalan dengan wajah gelap keluar dari Aula. Pencuri. Dia dipenuhi dengan niat membunuh, dan sebelum dia bahkan melangkah keluar dari Aula Suci, langit di luar dipenuhi dengan awan gelap. Angin, hujan, guntur, dan kilat mendatangkan malapetaka. Baut petir menyambar dari awan gelap dan melesat melintasi langit yang mengamuk. Anak dewa sangat geram, dan itu bukan kemarahan biasa. Langit benar-benar berubah warna. Namun, ketika dia berjalan ke depan pintu, jantungnya yang kacau perlahan-lahan mendapatkan kembali kedamaian, dan akibatnya, kilat di langit perlahan-lahan berkurang. Angin dan hujan berhenti, dan awan gelap juga menyebar. Aku sendiri tidak bisa keluar dari labirin kesadaran Kaisar Crimson, jadi mengapa dia tidak tenggelam ke dalamnya? Crimson Light Son of God mengangkat kakinya. Pikirannya penuh keraguan saat dia mengambang dengan kakinya tergantung di udara. Seberapa kuat kesadaran Kaisar Crimson? Saya juga tidak bisa menahan itu, tetapi dia bisa. Juga, kesadaran Kaisar Crimson telah tinggal di sini selama 50 ribu tahun, dan kesadarannya tidak mengenal klan, jadi bagaimana dia bisa menerima pengakuan Kaisar Cahaya Crimson begitu saja? Mengapa Crimson Emperor meninggalkan kesadarannya? Kenapa aku tidak bisa menerima pengetahuan dalam kesadaran Crimson Emperor? Kakinya masih tergantung di udara sementara wajahnya berkedip-kedip antara terang dan gelap. Langit di luar aula terkadang jernih dan terkadang dipenuhi dengan awan gelap. Terkadang, tidak ada awan untuk 10 ribu mil, dan kadang-kadang, ada kilatan petir dan gemuruh guntur. Crimson Light Son of God berjuang di dalam hatinya. Kesadaran Crimson Emperor ditinggalkan oleh Crimson Emperor sehingga pasti tidak bisa mendarat di tangan orang luar. Apakah itu berarti bahwa Kaisar Crimson telah memilih Kinmu? Atau apakah Crimson Emperor punya alasan lain untuk melakukannya? Grand Chancellor Kin tidak mewakili Crimson Light. Begitu dia mengambil keputusan, langkah kakinya mendarat, menyebabkan gunung suci ini dan aula sakral sedikit bergetar. Sementara itu, Kinmu saat ini di samping leluhur pertama. Dia sedang memeriksa kondisinya dan menyadari bahwa dia telah mengalami koma. Dia pasti dikejutkan oleh kesadaran menakutkan Kaisar Crimson ketika dia menyentuhnya. Karena otaknya tidak tahan, dia pingsan. Ini bukan cedera, dia hanya perlu istirahat sejenak. Tapi ini aneh, kenapa aku tidak tersingkir oleh kesadaran Crimson Emperor? Sama seperti Kinmu memikirkannya, dia melihat langit berubah. Ini mengejutkannya, dan dia segera mencoba menyeret tubuh leluhur pertama. Namun, leluhur pertama adalah dewa. Dia adalah dewa di tahap eksekusi dewa jadi bagaimana dia bisa menyeretnya? Angin dan awan di langit berubah, dan ini tercermin di wajah Kinmu saat itu berubah antara terang dan gelap. Perubahan di langit adalah emosi Crimson Light Son of God. Ketika sudah jelas, dia tidak memiliki niat membunuh, dan ketika gelap, niat membunuhnya meluap. Setiap kali itu berubah, itu berarti bahwa Crimson Light Son of God sedang berjuang dengan dirinya sendiri, memutuskan apakah dia harus membunuh Kinmu atau tidak karena kesadaran Crimson Light yang padam. Kesadaran Crimson Light sangat penting bagi para korban yang tersisa dari Crimson Light. Setelah Crimson Light Son of God mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya, dia pasti akan memohon niat pembunuhannya. Tanpa memperhatikan status leluhur pertama, Kinmu mencoba menyeretnya lagi, tapi dia masih tidak bisa memindahkannya. Tepat pada saat ini, jari telunjuk di tangan kanan leluhur pertama berkedut, dan Kinmu sedikit terkejut. Tetap saja, leluhur pertama tetap menutup matanya. Dia tetap tak bergerak. Buk. Crimson Light Son of God mendarat, gemetar gunung saat kakinya menyentuh tanah. Kinmu mendengar jejak Crimson Light Son of God datang semakin dekat. Dia berdiri dan menunjukkan senyum. Putra Dewa mengizinkan kita masuk ke olah suci dan mengundang kita untuk menyentuh kesadaran Kaisar Crimson. Kamu tampaknya memiliki niat buruk dan menyebabkan Kaisar manusia leluhur pertama saya mengalami koma. Crimson Light Putra dari ekspresi Dewa acuh tak acuh. Ini salahku. Aku memang punya niat untuk membiarkanmu jatuh ke labirin kesadaran, menjebakmu di sana tanpa batas. Hati kinmu menegang. Ketika Crimson Light Son of God mengatakan ini, ini berarti bahwa hatinya telah ditentukan, dia tidak akan membiarkannya pergi. Crimson Light Putra Dewa memiliki kebijaksanaan luar biasa, tetapi ia memiliki kebiasaan. Ketika hatinya memikirkan sesuatu yang jahat, dia biasanya akan mengeluarkan beberapa rahasia. Ketika mereka memasuki aulah suci, dia telah membagikan rahasia asal-usulnya sebagai anak dewa. Setelah itu, leluhur pertama pingsan, dan kinmu hampir jatuh ke labirin kesadaran Kaisar Crimson. Dan sekarang, dia telah mengeluarkan pikirannya sebelumnya, dan itulah rahasia di tubuhnya. Itu adalah firasat bahwa dia akan membunuh. Jika kanselir besar kin dapat melepaskan dan menyerahkan kesadaran Crimson Emperor, saya dapat membiarkan masa lalu berlalu, kata anak dewa cahaya Crimson dengan suara terpisah. Kinmu sedikit terkejut, dia berkata sambil tersenyum, anak dewa itu begitu santai. Sejujurnya, aku juga tidak tahu mengapa otak Kaisar Crimson akan padam begitu saja, sehingga menyerahkan kesadarannya bahkan lebih mustahil. Jika anak dewa tahu apa-apa, kenapa kamu tidak membereskannya? Crimson Light Putra Dewa berkata dengan lembut, otak Kaisar Crimson adalah wadah untuk kesadarannya. Ketika kesadaran Kaisar Crimson meninggalkannya, cahaya otak Kaisar Crimson telah padam. Pada saat ini, kesadaran Kaisar Crimson sudah ada di dalam otak Anda. Kinmu memutar otaknya, memang ada banyak gambar dan suara di benaknya. Namun, jumlahnya tidak banyak, dan mereka tidak pernah bisa menahan kesadaran Kaisar Crimson. Dia berkata sambil tersenyum, pikiranku memang memiliki beberapa gambar dan suara yang aneh, tetapi bagaimana cara mengembalikan kesadaran Kaisar Crimson? Aku belum pernah melihat atau mendengar sebelumnya seni surgawi yang dapat mengekstrak kesadaran dari otak. Semoga panduan Putra Dewa Dewa saya, Crimson Light Sun dari wajah kaku Dewa Nyaris tidak bisa tersenyum. Ini sangat sederhana. Kesadaran Kaisar Crimson tidak akan pernah padam. Kesadarannya terlalu kuat, sehingga bahkan jika Tuan Rumah dihancurkan, kesadarannya tidak akan hancur. Oleh karena itu, metode paling sederhana adalah dengan memotong kepala Tuan Rumah dan menghancurkan otaknya. Sedikit demi sedikit, kesadaran Kaisar Crimson kemudian akan muncul kembali. Dia melanjutkan dengan sungguh-sungguh, saya kemudian akan mengangkat kesadaran Kaisar Crimson dan mengembalikannya ke otak Kaisar Crimson. Kanselir Kin, apakah Anda memikirkan bagaimana Anda ingin dimakamkan? Saya dapat mengirim Anda pergi dengan pemakaman besar seperti bagaimana para bangsawan dan bangsawan akan melakukan terhadap saudara mereka yang mati. Saya juga dapat menggunakan logam surgawi terbaik untuk memalsukan kepala untuk Anda. Saya memberi Anda kata-kata saya bahwa itu akan hidup dan seperti manusia. Wajah Kinmu memucat, dan dia mundur selangkah demi selangkah. Dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, anak dewa pasti bercanda, kan? Saya tidak berpikir otak saya memiliki kesadaran Kaisar Crimson. Jika saya melakukannya, saya akan menjadi Kaisar Crimson yang lain. Anak dewa, jangan terburu-buru. Pikirkan hal ini dengan hati-hati. Crimson Light Sun dari Juba Ungu Dewa perlahan melayang, dan dia berkata dengan muram, ini adalah metode terbaik yang saat ini dapat saya pikirkan. Kanselir Kin juga dapat mencoba untuk berlari. Anda dapat berlari sejauh yang Anda bisa, tetapi apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri dari dunia apung ini? Mengapa kamu tidak diam saja dan biarkan aku memotong kepalamu supaya aku memeriksanya dengan benar? Kinmu berbalik dan berlari menuruni gunung seperti gumpalan asap. Crimson Light, anak dari ekspresi dewa menjadi dingin. Kelopak mata ketiga di jantung alisnya membelah dua sisi, dan dia menghela nafas. Mengapa orang pintar seperti itu membuat keputusan yang tidak bijaksana? Sepertinya sebelum seseorang meninggal, mereka biasanya akan melakukan sesuatu yang bodoh. cahaya surgawi di mata ketiga menjadi terkonsentrasi dan ditembakkan. Begitu sinar cahaya surgawi ini melesat, leluhur pertama melompat, dan pedang kecerahan dioknya menusuk mata ketiganya. Crimson Light, son of God, merasakan sakit yang luar biasa ketika kristal pupil di jantung alisnya mengalir bersama darahnya. Tiba-tiba, dua kepala tumbuh dari balik jubah ungu, dan empat tangan tumbuh dari bawah lengannya. Kenam lengannya membawa kekuatan yang menakutkan saat ia menyerang kaisar manusia leluhur pertama. Kaisar manusia leluhur pertama tidak menghindar. Begitu dia menusuk mata ketiga, dia segera meninggalkan pedangnya. Dia menyilangkan tangannya, dan dia meledak dengan surga dan bumi mudra, membiarkan Crimson Light, son dari serangan dewa mendarat pada dirinya sendiri. Bentuk pertama dari tiga bentuk langit yang terbalik, runtuhnya surga hilangnya bumi, meledak dengan kekuatan penuh dan menghantam Crimson Light, son dari tubuh dewa. Keduanya saling memukul pada waktu yang hampir bersamaan, dan suara-suara tulang retak berasal dari tubuh kaisar leluhur manusia pertama. Iga menembus dari punggungnya dan menembus tubuhnya, menusuk keluar dari pakaiannya. Wajahnya juga menderita karena pindah dan menjadi terdistorsi. Dagunya yang lebih rendah hancur, dan dia terbang mundur lebih cepat daripada Kinmu berlari menuruni gunung. Dia menabrak tanah dan menghancurkan lubang besar satu langkah di depan Kinmu. Istana-istana di samping runtuh dan runtuh saat mereka jatuh ke dalam lubang besar. Di sisi lain gunung suci, di puncak gunung, Crimson Light Sun dari tubuh jasmani dewa menjadi bengkok pada sudut yang aneh, pinggangnya seperti boneka kertas yang terlipat di pinggang, leher tengah di antara tiga leher bentak, dan kepalanya terlempar ke belakang. Ledakan Tubuhnya menabrak aula suci, dan ledakan yang mengejutkan dunia datang darinya ketika dinding di belakangnya meledak. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, dan tubuh Crimson Light Sun of God terbang juga, melesat melintasi langit seperti seberkas cahaya. Tanah di bawah kaki Kinmu hancur terus-menerus saat mereka jatuh ke dalam lubang besar. Pemuda itu melompat, melangkah di tangga batu yang runtuh, dan dengan cepat turun ke dasar lubang. Kaisar manusia leluhur pertama berbaring di sana dengan tangan dan kakinya terentang. Rasa sakit yang hebat membuat otot-otot di wajahnya berkedut tak terkendali. Kemampuannya lebih kuat dari milikku, dan wilayahnya lebih tinggi daripada milikku. Juga, dia memiliki tiga kepala, dan aku hanya menghancurkan salah satu kepalanya. Cepat pergi! Kinmu mencoba mengangkatnya, tetapi kaisar manusia leluhur pertama berteriak dengan marah, semua tulang rusuk pasangan saya patah. Hanya tulang punggung saya yang tersisa. Saya tidak bisa bertarung lagi, cepat pergi! Di mana aku akan pergi? Kinmu menggelengkan kepalanya. Teknik Crimson Light Era terampil dalam penciptaan tubuh jasmani. Jika mereka bisa menumbuhkan dua kepala dan empat lengan, mereka juga bisa menumbuhkan tulang yang patah tanpa banyak usaha. Anda hanya perlu mengolah seni surgawi penciptaan mereka, dan Anda akan menjadi mampu menumbuhkan tulang rusukmu. Dengar? Ini adalah manfaat dari meneliti cincin surgawi penciptaan. Kau masih memasang wajah pemarah. Meskipun kau tidak mengatakan apa-apa, kau punya dendam denganku karena tidak mempelajari keterampilan mudramu. Kaisar manusia leluhur pertama sangat marah. Dia berbaring di sana tanpa bergerak. Pada saat yang kritis, kamu masih berbicara omong kosong. Cepat! Cepatlah! Kinmu berkata sambil tersenyum, aku juga tidak bisa melarikan diri dari dunia terapung. Di mana aku bisa pergi? Dia benar-benar tidak bisa menyeret kaisar manusia leluhur pertama, jadi dia hanya bisa menyerah. Dia mengeluarkan pisau eksekusi Dewa Misterius dan menggenggam kasing kecil sambil menatap puncak gunung di Gunung Suci. Swash! Jejak cahaya yang mengalir terbang kembali, dan Crimson Light Sun of God kembali ke depan Aula Suci. Kepalanya di tengah masih miring ke belakang dan memuntahkan darah. Itu juga meludahkan potongan-potongan tulang yang hancur, dan itu pasti tulang-tulang kerah yang hancur ketika lehernya patah. Setelah memuntahkan tulangnya yang hancur, leher di tengah perlahan meluruskan sementara kepala juga secara bertahap meluruskan. Luka di lehernya sembuh dengan cepat. Crimson Light era memang memiliki pencapaian luar biasa dalam seni penciptaan, dan itu benar-benar sesuatu yang membuat iri. Alasan mengapa Kinmu terpesona oleh cincin penciptaan surgawi, selain karena dekat dengan kekuatan yang tak terkalahkan, adalah bahwa ia melihat titik kuat dalam seni penciptaan bagi tubuh jasmani. Crimson Light son of God juga memaksa sepotong demi sepotong tulang hancur dari luka-lukanya. Luka-lukanya sangat parah karena leluhur manusia kaisar pertama telah menangkapnya lengah. Kerugian di dunia telah sangat melukainya, dan jika itu adalah dewa lain, mereka akan mati atau menderita luka parah dari leluhur pertama. Namun, baginya, luka-lukanya ada dalam kendalinya. Meskipun luka pada roh primordial dan harta surgawi sangat parah, bagi kaisar manusia leluhur pertama, dia sudah menang. Pisau eksekusi dewa misterius di tanganmu tidak memiliki ancaman kepada dewa di jade kapital realm sepertiku. Crimson Light son of God mengangkat tangannya. Dari kejauhan, tanah naik, mengangkat kinmu dan kaisar manusia leluhur pertama, karena berubah menjadi pilar batu. Pilar batu itu benar-benar berputar, dan itu membuat punggung kinmu menghadapnya. Kinmu buru-buru berbalik, tapi tidak peduli bagaimana dia berbalik atau seberapa cepat dia berbalik, punggungnya selalu menghadap Crimson Light son of God. pisau eksekusi misterius dewa pada Crimson Light son of God. Keringat dingin muncul di dahi kinmu. Dia mengandalkan pisau eksekusi misterius dari dewa dan sekarang itu dianggap sepenuhnya tidak berguna. Crimson Light son of God menggunakan langkah paling sederhana dan paling mudah untuk menyelesaikan pisau eksekusi misterius dewa. Pada saat ini, banyak dewa dunia apung melayang. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua ragu-ragu dan tidak berani maju. Tiba-tiba, kinmu melempar dewa eksekusi misterius knife. Dia mengetuk jantung alisnya dan berteriak, yang lain, keluar. Jantung alisnya tidak bereaksi sama sekali, dan sebaliknya, matanya sakit karena ditusuk oleh jarinya. Kinmu menggeram, buka segel. Masih belum ada reaksi dari jantung alisnya. Kin Fengqing, kinmu menyelidiki. Tetap saja, tidak ada reaksi. Kinmu mengedipkan matanya, dan dia menggeram, ketika aku tidak membutuhkanmu, kamu hanya melompat keluar dan membuat masalah. Sekarang kamu dibutuhkan, kamu mengabaikanku. Untuk apa aku membutuhkanmu? Di kedalaman mata ketiganya, di segel kata Kin, bayi besar bermata tiga Kin Fengqing mengungkapkan ekspresi takjub ketika dia melihat kepala lain tumbuh dari lehernya. Ini adalah kepala yang sama sekali berbeda dari penampilan Kinmu ketika dia masih kecil. Itu adalah kepala Crimson Emperor. Bayi kolosal itu berdiri, melepaskan penatua berjubah putih yang tertekan di bawah pantatnya. Begitu dia bebas, dia tidak membuang waktu dan buru-buru melarikan diri. Kin Fengqing mengangkat tinjunya yang gemuk dan menghancurkan kepala di lehernya. Bang, 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 bang. Setelah berbagai serangan, seorang kaisar setengah bayi dengan penampilan luar biasa ditampar keluar dari tubuhnya. Wajahnya sepenuhnya memar saat ia berbaring di tanah. Kaisar setengah bayi terkejut dan geram. Dia segera bangkit untuk membalas, tetapi dia membeku ketika dia melihat situasi di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk melompat kaget. Adipati Surga, Brahma, dan bahkan metrai bumi hitung. Di mana tempat ini? Kenapa aku ada di sini? Bab 658 Ketika kaisar setengah bayi mencari tahu situasinya, bayi besar itu tiba-tiba menangkapnya. Dia berjuang sejenak, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri. Dia mencibir dan berkata, aku hanya sebuah kesadaran, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kaca! Bayi itu menggigit setengah tubuhnya, dan dia menggigitnya lagi untuk mengkonsumsinya sepenuhnya. Jadi hambar, tidak ada rasa manusia atau rasa hantu, apa yang terjadi? Kepala Crimson Emperor perlahan tumbuh dari leher bayi itu lagi. Bayi itu sangat marah dan mulai melemparkan pukulan lagi, akhirnya memukulnya keluar dari tubuhnya. Crimson Emperor merangkak, dan dia bergemuruh, sudah kubilang, aku sadar. Aku bukan kaisar Crimson yang sebenarnya. Kau tidak bisa memakanku. Pak! Bayi itu memukulnya seolah-olah dia seekor lalat, mengguncang pegunungan di negeri itu. Ketika bayi itu mengangkat tangannya, Crimson Emperor tergeletak di tengah-tengah jejak tangan besar itu. Dari kejauhan, Clone Heaven Dukey ingin memperingatkannya, tetapi dia tidak berani terlalu keras dan menarik perhatian bayi itu. Crimson Emperor berhenti berjuang dan bertengkar dengannya. Begitu dia bosan bermain denganmu, dia akan berhenti. Peringatannya jatuh di telinga tulik ketika Crimson Emperor merangkak lagi dan dengan marah berkata, apakah kamu tahu siapa aku? Kamu! Piak! Crimson Emperor ditampar lagi dan cetakan tangan kali ini bahkan lebih dalam. Dia berjuang untuk bangun dan berkata, Aku! Piak! 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 Bayi itu terus-menerus memukul. Bahkan hati Heaven Dukey melompat ketakutan. Setelah beberapa waktu, bayi yang mengemaskan ini yang terlihat bermartabat dan kuat akhirnya kehilangan minat pada Crimson Emperor. Heaven Dukey bering sut ke depan, berhati-hati agar tidak memperingatkan bayi besar itu dan menarik keluar Crimson Emperor. Dia berbisik, Jangan repot-repot bertarung melawannya di tanah yang tertutup ini. Anda hanya akan dipukuli. Saya tidak bisa menghancurkan segel Earth Count dan penindasan Buddha Brahma sendiri, tetapi dengan Anda di sini, saya sekarang lebih percaya diri. Mari kita bekerja bersama, jangan bersuara dan memperingatkan penjelmaan iblis ini. Crimson Emperor berkata, Aku hanya kesadaran Kaisar Crimson. Aku tidak memiliki banyak kemampuan, dan aku khawatir aku tidak bisa menembus segel bumi Count dan penindasan Buddha Brahma. Clone Heaven Duke tersenyum. Jika itu hanya segel bumi Count, itu tidak cukup untuk menjebakku. Intinya terletak pada Buddha Brahma. Buddha tua ini selalu memperlakukanku dengan hormat dan memanggilku Dao Saudara, tetapi tidak peduli bagaimana aku memanggilnya sekarang, dia mengabaikanku. Dia kemungkinan besar berkeliaran di dalam mimpinya. Buddha ini telah muncul dari mimpi, dan itu juga kesadaran. Jika kau bertarung melawannya, aku akan bisa menyelesaikan segel Earth Count. Kita tidak perlu membuat lubang besar. Air mata sudah cukup bagi kita untuk melarikan diri. Mata Crimson Emperor menyala, dan dia membungkuh. Aku akan bergantung pada Dao Saudara. Ses, jangan memperingatkan si penjelmaan iblis itu. Keduanya memandang baby Qin Fengqing. Bayi yang bermartabat dan kuat itu merangkak di sekitar tanah kata Qin, mencoba melarikan diri dari segel ini. Namun, dimanapun dia merangkak, gunung-gunung akan berubah dan mencegah pelariannya. Sekarang, Clone Heaven Duque berteriak. Crimson Emperor segera melonjak dan bergegas ke arah Buddha di langit. Tubuhnya bergetar ketika dia mengungkapkan tiga kepala dan enam lengannya. Buddha di atas segel kata Qin tiba-tiba bersinar dengan cerah, dan suara Buddha-nya terdengar keras. Setelah beberapa saat, Sanskrit yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Buddha besar, dan mereka menekan Kaisar Crimson. Dao Brother Brahma, pikirmu maupun pikiranmu tidak dapat mengalahkan tiga kesadaran primordial spirit yang membinasakan dewa. Keduanya adalah kesadaran yang saling bertabrakan. Surga Duque merasakan tekanannya menurun secara drastis dan segera mulai memecahkan segel earth count. Surga Duque memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan dia mengangkat kakinya untuk memberikan injakan yang berat. Tanah kata Qin tiba-tiba berhenti berfungsi, dan tiruan dari Surga Duque mengambil kesempatan ini untuk mengangkat tangannya dan menyingkirkan langit. Air mata vertikal terbuka di langit seolah-olah kelopak mata sedang dibuka. Crimson Emperor, berhentilah bertarung dengan Brahma. Mari kita ambil kesempatan ini untuk berlari. Klon Heaven Duque berteriak. Crimson Emperor terkejut dan senang. Dalam sekejap, dua keberadaan kuno melonjak ke langit. Mereka berubah menjadi dua lampu yang mengalir dan terbang menuju celah itu. Pada saat itu, tiga mata baby Qin Feng Qing mengungkapkan kilatan licik dan senyum muncul di wajahnya. Crimson Emperor dan Heaven Duque akan terbang keluar dari segel ketika dua telapak tangan gemuk meraih lampu dan menariknya ke bawah, menghancurkan keduanya di tanah. Heaven Duque dan Crimson Emperor menjadi bingung karena jatuh, dan mereka buru-buru mengangkat kepala untuk melihat ke atas sambil mengutuk. Bayi besar itu telah mencapai air mata di langit dengan bagian atas tubuhnya sudah keluar dari segel. Kakinya yang gemuk dan pendek masih menggeliat ketika ia mencoba melarikan diri. Tiba-tiba, kaki kanan bayi itu menendang sampai air mata semakin melebar. Dia kemudian merangkak dengan sembarangan. Segel di langit berangsur-angsur sembuh. Surga Duque dan Crimson Emperor saling memandang di mata, dan mereka terbang sekali lagi, mencoba untuk bergegas sebelum segel ditutup. Air mata menjadi semakin kecil dan semakin kecil, dan ketika akan kembali, mereka mendengar suara bayi yang datang dari luar angkasa. Tangkap adik laki-lakiku. Tiba-tiba, seorang pemuda jatuh dari air mata, dan lengannya menggapai-gapai saat dia jatuh. Heaven Duque dan Crimson Emperor tidak memperhatikannya. Ketika mereka akhirnya akan bergegas keluar dari air mata, daun willow emas raksasa turun dari luar angkasa, menutupi seluruh langit. Suara Buddha terdengar keras sementara sinar Buddha bersinar terang. Segel Earth Count dan penindasan Buddha Agung secara instan digabung menjadi satu, menjadikannya sangat solid. Langit tidak bisa lagi dibelah lagi. Crimson Emperor sangat marah. Dia segera bergegas menuju Buddha besar sambil berteriak, Daubroter Heaven Duque, saya akan berurusan dengan Buddha tua. Buka segel. Surga Duque menggelengkan kepalanya. Dia tampak hancur. Kita tidak bisa. Tidak lagi mungkin. Setelah daun willow ini menutupi mata ketiga, itu akan menggabungkan segel dan penindasan menjadi satu. Ketika daun willow dilepas, masih ada kesempatan, tetapi ketika itu tertutup, Anda tidak dapat melarikan diri bahkan jika Anda mau. Crimson Emperor kecewa. Keduanya mendarat di tanah dan saling memandang dengan cemas. Mereka menghela nafas berat. Ada seseorang yang jatuh dari langit tadi, Kaisar Crimson tiba-tiba berkata. Surga Duque ingat bahwa penjelmaan iblis telah mengatakan sesuatu di sepanjang garis, tangkap adikku. Dia langsung punya firasat buruk. Mungkinkah orang itu penatua? Bolehkah saya tahu di mana tempat ini? Seorang pemuda yang tinggi dan kokoh tiba-tiba mendekati mereka dengan tatapan bingung. Pemuda itu memiliki fitur wajah yang halus, dan dia terlihat sangat tampan. Hanya saja dia memiliki mata vertikal di dahinya. Ini buruk. Klon Heaven Duque tidak bisa menahan nafas ketika melihat pemuda ini. Tuan rumah asli dilemparkan ke segel dan Kin Feng Ching, penjelmaan iblis itu, telah melarikan diri. Ini buruk. Ini buruk. Kinmu berbudaya dan halus. Dia sangat sopan ketika dia menyapa, bolehkah saya tahu cara berbicara dengan penatua? Bisakah Anda memberitahu saya tempat apa ini? Ini adalah tempat di mana kakak lelakimu disegel. Ini adalah liontin batu giok yang dibuat kaum bumi menggunakan pecahan tanduknya. Tersembunyi di mata ketiga Anda. Lihat di sana, bahwa Buddha di langit adalah Brahma Konyol yang dengan linglung. Kaisar Parubaya di depan Anda ini adalah kaisar surgawi pertama dari Crimson Light Era, Crimson Emperor. Adapun saya. Klon duke surga menghela nafas dan berkata, saya hanya ingin tahu tentang anak Yaudu dan datang ke sini secara tidak sengaja. Dalam kebingungan saya, saya disegel dan ditekan di sini. Anda telah bertemu saya sebelumnya. Anda pernah menatap mata saya selama dua hari dua malam. Kamu adalah duke surga, Kinmu berteriak kaget. Klon surga duke menganggup tanpa daya. Tidak apa-apa selama kamu tahu. Jangan menyebarkan berita atau aku akan kehilangan reputasiku. Namun, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya karena kamu juga disegel di sini. Kinmu melihat sekeliling dengan linglung. Duke surga, Kaisar Crimson, Buddha Brahma, dan juga tanduk kawan bumi. Kapan keberadaan menakutkan ini muncul di mata ketiganya? Kakak laki-laki, aku masih punya kakak laki-laki. Dia tiba-tiba menyadari dan berkata dengan tergesa-gesa, Crimson Light, Son of God, akan membunuhku. Kakak laki-lakiku yang telah melemparkan saya. Mengapa saya tidak tahu saya memiliki kakak laki-laki? Saya yang tersembunyi di tubuh saya. Crimson Emperor sama sekali tidak mengerti tentang ini, jadi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Surga duke tampaknya mengerti dan berkata, Saudara laki-laki Anda itu adalah Kin Feng Ching. Anda juga Kin Feng Ching. Saya dapat menjelaskan ini dengan jelas. Ia disucikan, seorang Raja Iblis tepat ketika ia dilahirkan, dan ia hanya tahu pembantaian. Di sisi lain, Anda dilahirkan terlambat, dan kesadaran Anda baru dilahirkan setelah Artkaon menyegelnya. Ia mewakili kejahatan. Kalau begitu, aku mewakili yang baik, apa aku benar? Kin Mu bertanya dengan penuh semangat. Clon duke surga ragu-ragu, dia tidak tahan untuk mengatakan yang sebenarnya ketika dia melihat wajahnya yang bersemangat. Dia hanya samar-samar berkata, tidak ada yang baik dan jahat untuk bayi. Seseorang masih harus melihat perawatan dan pengajaran yang didapat. Jika seseorang tinggal di keluarga yang baik, yang baik akan lebih besar dari yang buruk. Jika seseorang tinggal di sebuah tempat yang penuh dengan orang jahat, yang jahat akan lebih besar dari yang baik. Kin Mu menenangkan hatinya, dan dia menghela nafas lega. Dia berkata sambil tersenyum, saya tahu saya mewakili kebenaran dan kebaikan karena pendidikan saya sangat baik. Para penatua di desa kami semua adalah orang baik dengan reputasi terkenal. Dua mata klon Heaven Duke memuntahkan dua sinar cahaya putih yang berjalan 10 meter. Dia hanya pulih setelah beberapa saat, dan dia berkata, kamu tidak bisa disalahkan untuk masalah ini juga. Bahwa Qin Feng Qing terlalu licik. Dia sengaja membiarkan kita memecahkan segel sehingga dia bisa melarikan diri, kemudian dia melemparkanmu ke sini untuk menekanmu. Dengan cara itu, kau tidak akan pernah bisa merebut tubuhmu kembali karena kau terjebak di sini bersama kami. Orang ini mungkin mendatangkan malapetaka di luar sekarang. Crimson Emperor, apakah dunia terapung milikmu ini memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri? Crimson Emperor ragu-ragu, dan dia menggelengkan kepalanya. Tubuh badanku sudah berubah menjadi dunia mengambang, dan bahkan roh primordialku telah hancur dengan sendirinya. Ketika aku memasuki alam semesta kecil ini, aku terluka parah. Qin Mu tiba-tiba menyadari, dan dia berkata dengan rasa ingin tahu, kamu adalah kesadaran Kaisar Crimson. Bagaimana kamu masuk? Bukankah kamu di kepala Kaisar Crimson? Bagaimana kamu disegel di sini? Jika kamu tidak tiba-tiba menghilang, Crimson Light Son of God tidak akan mau membunuh kita. Tiga wajah Crimson Emperor memerah. Ini, sulit dijelaskan dengan beberapa kata. Tatapan Qin Mu berkedip, dan dia berkata, kita semua disegel di sini, jadi kita punya banyak waktu. Mengapa Kaisar Agung Crimson Emperor tidak memberitahuku tentang hal itu perlahan-lahan? Crimson Emperor ragu-ragu, dia tidak mau berbicara. Clone Heaven Duke berkata sambil tersenyum, biarkan aku mengatakannya untuknya. Ketika dia memasuki alam semesta kecil ini, jiwanya sudah bubar, tetapi dia tidak mau menerima kematiannya seperti ini, jadi tubuh jasmaninya telah menjadi mengambang dunia, mengubah kesadarannya menjadi kesadaran abadi untuk dilestarikan. Selama seseorang dapat menahan kesadarannya, ia akan dapat hidup kembali. Namun, ia tidak benar-benar hidup kembali, dan itu adalah orang lain yang akan hidup kembali. Qin Mu mengerti segalanya sekarang. Dia mencibir ketika berkata, yang juga berarti kesadaran Crimson Emperor akan sepenuhnya menghapus kesadaran orang yang dia miliki. Meskipun orang itu tidak memiliki jiwanya, dia akan memiliki kesadarannya dan apapun yang dipikirkan dan dilakukan orang itu akan menjadi persis sama dengan dia. Itu akan dia dan bukan dia. Meskipun dia sudah mati, kesadarannya akan tetap hidup. Ini adalah jenis lain dari kepemilikan. Kaisar Crimson sebenarnya menyukai saya dan merasa bahwa saya dapat mewarisi kesadarannya. Dia bisa saja menghapus kesadaranku, tetapi dia tidak berharap. Crimson Emperor menghela nafas. Aku tidak mengharapkan bayi aneh bermata tiga. Aku berencana untuk mengambil alidia, tetapi aku menemukan bahwa kesadaran bayi aneh ini sangat kuat dan ternoda tak terkira. Penuh dengan pikiran jahat yang tak tertandingi, dan aku tidak bisa menghapusnya. Kesadaran sama sekali. Sebaliknya, saya ditampar olehnya, dan setelah ditampar, saya bahkan menderita ejekan dan terjebak di sini. Kamu layak mendapatkannya, Qin Mu mencibir. Crimson Emperor sangat marah, dan klon Heaven Duque berkata, berhentilah bertengkar. Masalah terbesar sekarang adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dunia terapung akan musnah. Crimson Emperor terdiam sesaat. Dia bertanya, seberapa kuat Qin Feng Qing ini sebenarnya. Di gunung suci dari dunia terapung, surga dan bumi tiba-tiba terbelah saat Crimson Light Sun of God dihancurkan tanpa ampun oleh tinju besar. Gunung suci itu bergetar hebat dan tenggelam terus-menerus. Mu'er sangat kuat. Leluhur pertama, yang sedang berbaring di tanah, mengungkapkan ekspresi takjub dan kepuasan. Dia melihat bayi besar ini dengan tubuh yang mengesankan ketika tiba-tiba, dia dihajar oleh telapak tangan besar. Tubuh kaisar manusia leluhur pertama berputar seperti gasing di udara, dan dia terbang kekejauhan. Dia bingung saat dia berpikir pada dirinya sendiri. Mengapa Mu'er menyerangku? Apakah dia masih menyimpan dendam padaku karena menghancurkan mayat leluhur kedua? Ubah tempat ini menjadi yudhu kecil. Bayi itu menabrak Allah suci dengan penuh kegembiraan dan membaginya menjadi beberapa bagian. Puncak gunung juga setengah hancur. Aku akan menjemput ibu untuk tinggal bersamaku. Tapi sakit sekali sampai ibu tidak membiarkanku makan manusia. Crimson Light Sun of God memberikan raungan sengit saat ia bergegas ke langit untuk membunuh bayi itu. Bang! Tinju menyambutnya. Crimson Light Sun dari tubuh dewa benar-benar memeluk Tinju dan dia dengan cepat terbang mundur. Mata bayi itu tiba-tiba bersinar. Dia bertepuk tangan sambil berkata sambil tersenyum, Oh, aku tahu. Aku hanya bisa makan semua orang di sini dulu, bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Bab 659 Ini benar-benar ide yang luar biasa. Begitu aku makan semuanya, ibu tidak akan tahu ada orang di sini. Dia tidak akan menaruh dendam padaku karena melakukan hal-hal buruk. Sementara bayi itu berpikir keras dengan penuh semangat, dewa-dewa dunia apung yang tak terhitung jumlahnya datang terbang. Mereka melihat bahwa puncak gunung dari gunung suci itu telah meledak, dan mereka tidak dapat menahan perasaan ngeri dan geram ketika mereka menyerang bayi itu dengan ganas. Ada sejumlah besar dewa di dunia terapung. Namun, tidak ada musuh selama 50 ribu tahun, jadi kultivasi para praktisi seni surgawi di dunia apung telah berkembang perlahan. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan dunia luar yang dipenuhi Sisi baiknya, mereka telah mengumpulkan cukup banyak dewa selama 50 ribu tahun terakhir. Selain dewa-dewa yang ditinggalkan oleh era cahaya Crimson, ada juga hampir 10 ribu dari mereka. Karena itu, pemandangan begitu banyak dewa yang datang benar-benar mengguncang dunia, dan pemandangan yang luar biasa ini dapat dibandingkan dengan perang para dewa. Sementara itu, ada banyak dewa yang dengan cepat mengevakuasi orang-orang di kota. Dewa-dewa ini melindungi mereka saat mereka pergi untuk menghindari pertempuran yang sedang berlangsung. Crimson Light Era menggunakan penciptaan tubuh jasmani sebagai metode budidaya. Tubuh jasmani mereka sangat kuat, dan karena ini, pencapaian mereka dalam seni surgawi tubuh jasmani sangat tinggi. Mereka mengolah teknik pertempuran dan pertempuran jarak dekat, mematahkan 10 ribu mantra hanya dengan satu serangan kuat. Secara keseluruhan, pertempuran mereka biasanya sangat eksplosif. Di Gunung Suci, hampir 10 ribu dewa telah tiba, dan mereka dengan cepat membentuk formasi di langit. Di depan mereka, Crimson Light Sun dari tubuh compang kemping dewa melayang di udara. Dia secara pribadi mengambil kendali atas formasi dan berteriak, lure dia ke langit dan gunakan mata kaisar Crimson untuk melawannya. Bayi itu melihat para dewa yang berkerumun dan menjadi sangat bersemangat. Dia bergegas maju dan berkata, tontonan ini jauh lebih kecil daripada yang ada di Yodhu, tapi itu cukup bagiku untuk bermain cukup lama. Di tanah kata Kin, klon surga duke, Crimson Emperor, dan Kinmu duduk di sana tanpa bergerak. Wajah mereka semua sangat suram. Heaven duke menjawab pertanyaan Crimson Emperor. Seberapa kuat dia? Dia adalah bentuk kehidupan pertama di Yodhu yang lahir dari rahim, dan dia diberkati oleh surga. Semua keluhan, pikiran jahat, dan sifat iblis di Yodhu diserap olehnya ketika dia lahir. Dia menyerap udara yang tercemar ini yang bahkan kaum bumi tidak bisa hadapi. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kerajaan. Dia seperti saya dan penghitung bumi, kita juga tidak memiliki kerajaan. Crimson Emperor mengerutkan kening, jika kemampuannya sesuai dengan alam, di dunia mana dia? Clone Heaven duke bergumam pada dirinya sendiri, ini hampir sama dengan Luminous Sky, tapi, dia mengerutkan kening dan tidak melanjutkan apa yang akan dikatakannya. Crimson Emperor menunggu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Dao Saudara, ada apa? Tidak bisakah kau mengatakannya? Surga duke menghela nafas dan menjelaskan, 19 tahun yang lalu. Tidak, sekitar 20 tahun yang lalu, ketika ia dilahirkan dan menciptakan kekacauan di Yodhu, saya telah memisahkan seutas kesadaran dan memasuki Yodhu karena penasaran. Saat itu, banyak keberadaan kuno juga masuk Yodhu, dan keributan itu sangat besar. Pertama, langit surgawi mengelilinginya, kemudian puluhan ribu prajurit surgawi dan prajurit hantu dilahap olehnya. Dia dan ibunya terpaksa melarikan diri ke kedalaman Yodhu. Setelah dia makan lebih banyak dan lebih lagi, kekuatan yang ditanam surga di Yodhu tidak bisa mengalahkannya lagi. Dia juga menghancurkan manfaat dari beberapa keberadaan kuno di Yodhu, jadi tembakan besar ini tidak bisa lagi duduk diam. Kamu juga harus tahu satu atau dua dari ini keberadaan kuno. Crimson Emperor menggelengkan kepalanya. Aku jarang pergi ke Yodhu, jadi aku tidak kenal banyak orang. Surga duke berkata sambil tersenyum, selain surga celestial, mereka yang bisa berdiri di Yodhu akan menjadi beberapa praktisi kuat di tahta Kaisar yang telah meninggal. Langit surga telah membentuk rezim yang independen, dan praktisi yang kuat di tahta Kaisar juga akan mengatur rezim mereka sendiri setelah mereka mati. Kauan bumi akan memberi mereka beberapa wajah. Praktisi yang kuat ini hanya memiliki roh primordial mereka, dan karena mereka tidak memiliki tubuh jasmani, kemampuan mereka tidak seperti sebelumnya. Selain waspada terhadap penghitungan bumi, alasan mengapa langit surgawi telah membentuk rezim independen di Yodhu juga harus waspada terhadap tembakan besar ini, itu sebabnya kekuatan di Yodhu semuanya sangat rumit. Mereka jauh lebih rumit daripada Suandu saya. Crimson Emperor, jika kamu mati di luar, kamu akan menjadi tembakan besar Yodhu dan kekuatanmu tidak akan lemah dan tidak signifikan. Kaisar Crimson tertegun. Dia bergumam, penjelmaan iblis ini telah bertarung dengan para praktisi kuat ini di tahta Kaisar. Surga duke mengangguk dan menghela nafas. Itu benar. Tembakan besar ini selalu ingin wajah mereka setelah mereka mati, jadi alih-alih mengelilinginya dan menyerangnya sekaligus. Mereka ingin melawannya satu persatu. Setelah itu, dia tumbuh terlalu cepat. Dia sudah makan terlalu banyak kau para dewa dan monster iblis dan hanya dalam rentang beberapa bulan. Hati Crimson Emperor memiliki perasaan takut. Dia tidak bisa sekuat ini. Duke Surga berkata, ketika dia berada di Yodhu, dia sangat kuat. Dia adalah dewa, raja iblis yang lahir di Yodhu, jadi wajar jika dia tak terkalahkan dalam Yodhu. Hanya kaun bumi yang bisa menekannya. Namun, ketika dia tidak di Yodhu, dia tidak akan sekuat itu. Crimson Emperor menjadi tenang, dan dia berkata, dunia mengambang bukan Yodhu. Ini adalah alam semesta kecil. Saya telah menggunakan tubuh jasmani saya untuk membangun surga ini. Heaven Duke menghela nafas. Anak Yodhu ini memiliki kekuatan untuk mengubah dunia lain dan surga lainnya menjadi Yodhu. Ini adalah bagian yang paling penting. Setelah mengubahnya menjadi Yodhu, kemampuannya akan meningkat dan meningkat secara dramatis. Crimson Emperor membelalakan matanya saat dia menatapnya. Setelah beberapa saat, dia hanya bergumam, tak tahu malu. Betapa tak tahu malu. Surga Duke berkata, namun, setelah mengubah tempat itu menjadi Yodhu, Earth Count akan dapat datang ke sini. Dengan kemampuannya, dia pasti akan melihat ada sesuatu yang salah di sini. Earth Count akan tahu dia telah melarikan diri lagi dan dia akan menyegelnya sekali lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, harapan diperbarui dalam hati Kaisar Crimson, tetapi Heaven Duke menambahkan, ketika waktu itu tiba, dunia terapung akan menjadi Yodhu, dan mungkin tidak akan ada yang selamat di dalam. Juga, jika bumi hitung datang untuk menyelamatkan hari itu dan melihat saya terjebak di sini, dia pasti akan sangat senang bahkan jika dia tidak menunjukkannya. Saya tidak bisa begitu saja melemparkan wajah ini. Ekspresi Crimson Emperor berubah, dan dia bertanya dengan suara kecewa, orang-orang di dunia terapung adalah yang terakhir dari klan saya. Jika tempat ini dihancurkan, itu akan menjadi akhir dari ras saya. Dao Brother Heaven Duke, Anda memiliki kemampuan luar biasa, dapatkah Anda datang ke dunia terapung sebelum Earth Count tiba? Surga Duke menggelengkan kepalanya. Dunia terapung terletak di alam semesta kecil lainnya. Itu bukan di bawah yurisdiksiku, jadi aku tidak bisa masuk. Meskipun aku Surga Duke, aku tidak bisa memasuki semua tempat. Misalnya, perdamaian abadi tidak memiliki bintang sungguhan, dan bahkan fenomena astronomis mereka palsu, jadi aku tidak bisa pergi ke sana. Namun, ada cara lain. Dia memandang Kinmu dan berkata dengan sungguh-sungguh, metode untuk keluar dari situasi kita saat ini masih terletak pada teman kecil Kin. Kinmu telah lama tercengang karena mendengarkannya. Ketika dia mendengar apa yang baru saja dia katakan, dia buru-buru bertanya, di mana aku memiliki kemampuan seperti itu. Aku tidak bisa melarikan diri. Aku ditekan seperti kalian, dan bahkan jika aku bisa melarikan diri, aku masih akan ditekan dan akan dikirim kembali ke sini. Heaven Duke berkata sambil tersenyum, kalian berdua memiliki tubuh yang sama. Tidak hanya itu, kalian berdua memiliki jiwa yang sama, jadi jika dia mampu menggerakkan sifat iblis dan ki-iblis dari Yodhu, kamu juga bisa. Ketika kamu berkultivasi di masa lalu, tidak pernahkah anda berpikir mengapa anda begitu istimewa untuk dapat membuka gerbang pengaruh surga? Itu karena aku memiliki tubuh Tuhan. Kinmu menjawab tanpa berpikir. Tubuh Tuhan. Jantung Crimson Emperor bergetar hebat. Dia merasa hormat dan kecewa pada saat bersamaan. Sayang sekali aku tidak mengambil alih kesadarannya. Jika saya melakukannya, dia akan menjadi saya yang lain, dan dengan tubuh penguasa, bukan tidak mungkin bagi saya untuk kembali. Surga Duke berkata, itu bukan karena anda memiliki tubuh penguasa, itu karena anda berdua berbagi tubuh dan jiwa korporeal yang sama. Namun, hitungan bumi telah menyegelnya bersama dengan sifat iblis dan ki jahatnya. Pada akhirnya, anda juga dia. Hanya saja kamu memiliki kesadaran yang berbeda darinya. Karena itu, kamu juga bisa menggunakan kekuatannya. Kinmu tercengang dan senang. Jika dia bisa menggerakkan energi yang sangat besar, bukankah itu berarti dia memiliki kemampuan yang sama dengan Kin Feng Ching? Tapi bagaimana dia bisa memindahkannya? Jika kamu ingin memindahkan kekuatan ini, itu masih mustahil untuk dilakukan sendiri. Heaven Duque berkata, itu sebabnya kamu akan membutuhkan Crimson Emperor dan aku. Kesadaran Crimson Emperor sangat kuat. Dia telah menumbuhkan tiga roh primordial, tiga roh primordial yang menurunkan kesadaran dewa. Meskipun jiwanya tersebar, kesadarannya akan tetap ada. Namun, dia tidak bisa melawan sifat setan Kin Feng Ching karena sifat setan Kin Feng Ching terlalu kuat. Karena itu, jika Crimson Emperor mencoba mengasimilasinya, dia akan dipukuli keluar dari tubuhnya. Crimson Emperor, turunkan tiga primordial spirit anda teknik dewa abadi kepada Kinmu. Kaisar Crimson ragu-ragu dan berkata, aku hanya bisa melakukannya. Namun, aku hanya sebuah kesadaran, jadi setelah aku memberikan teknik kepada Little Frankin, ingatanku tentang tiga primordial spirit unding gad kesadaran dewa akan menghilang. Semoga Little Frankin lulus teknik ini turun ke klan saya. Saya telah menghargai teknik ini sebagai milik saya saat itu dan tidak memberikannya kepada orang-orang saya. Setelah saya mati, teknik ini juga menghilang. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Crimson, jangan khawatir. Aku pasti akan menurunkan teknik ini. Crimson Emperor akhirnya merasa nyaman. Dia dengan hati-hati mencabut sebagian dari kesadarannya, dan setelah beberapa saat, kesadaran ini mengalir keluar dari kepalanya dan melonjak ke jantung alis Kinmu. Ini adalah kesadaran murni yang mengandung tiga kesadaran primordial spirit undinggat. Itu termasuk tekniknya dan semua yang dia peroleh saat mengolahnya. Itu setara dengan mengiris pengalaman Kaisar-Kaisar dan mengirimkannya langsung ke kesadaran Kinmu. Meskipun dia memiliki niat untuk merebut tubuh jasmani Kinmu dan mencapai jenis lain terlahir kembali melalui Kinmu, dia tidak bisa memainkan trik dalam situasi ini dengan surga duke di sampingnya. Setelah menerima tiga kesadaran Dewa Roh Purba yang abadi, metode kultivasi dan pengalamannya langsung muncul dalam pikiran Kinmu dan cakrawalanya segera naik ke ketinggian yang luar biasa. Dia sekarang bisa melihat teknik ini dengan penghakiman Tahta Kaisar. Kegembiraan dalam hatinya tidak bisa dibayangkan. Heaven Duke berkata, tiga teknik primordial spirit undinggat dapat memperkuat kesadaran Anda, tetapi kesadaran Anda sekarang masih tidak bisa melawan Kin Feng Ching. Disinilah Anda membutuhkan kami untuk membantu memperkuat roh Anda. Dia tersenyum dan terus menjelaskan, meskipun aku hanya klon yang terbentuk dari seutas kesadaran dan aku tidak bisa melawan Kin Feng Ching, kami sedang licik melawan seseorang yang tidak licik. Kami masih bisa menipu dia dan membantu Anda mengambil kembali tubuh jasmani Anda. Setelah Anda merebut kembali tubuh jasmani Anda dan meninggalkan dunia terapung, saya akan membantu Anda menambahkan lapisan segel saat Anda kembali ke Suandu. Ini untuk mencegah Kin Feng Ching dari kehabisan lagi. Kinmu bertanya dengan penuh semangat, Setelah aku merebut tubuh badanku kembali, bisakah aku memiliki kekuatan seperti itu? Surga duke tersenyum. Itu akan tergantung pada apakah kamu dapat menguasai kekuatan Yowdu. Kembangkan tiga kesadaran primordial spirit undi hingga terlebih dahulu maka kita akan bergerak setelah kamu sukses dengan itu. Kita harus menarik Kin Feng Ching kembali dan menyegelnya. Ketika waktu itu tiba, kita akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Kuharap ketika saatnya tiba, itu tidak akan terlambat dan dunia terapung tidak akan dihancurkan olehnya. Kinmu penuh kegembiraan dan dia segera mulai berkultivasi. Crimson Emperor memandang Heaven Duke dan berkata dengan suara rendah, kamu berbohong padanya. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatan Yowdu sama sekali. Setelah dia menerima kekuatan itu, dia akan ternodai oleh sifat iblis Yowdu dan dia akan berubah menjadi Kin Feng Ching lain atau bahkan lebih buruk. Cahaya di mata duke surga berkedip. Dia mengangguk, bahkan lebih buruk. Meskipun Kin Feng Ching penuh dengan kejahatan, dia masih bayi. Dia suka menyelesaikan hal-hal dengan kekerasan, dan dia hanya akan mengambil kehidupan orang-orang dengan seni surgawi Yowdu setelah dipaksa ke sudut, dan sebagai untuk dia. Alis putih dan janggut putihnya melayang, dan dia berkata dengan suara lirih, seram, licik, dan berbahaya. Kecepatan dan kemampuannya untuk beradaptasi seratus hingga seribu kali lebih sulit untuk dihadapi daripada Kin Feng Ching. Jika dia dikendalikan oleh sifat iblis dari Yowdu, dia juga akan menjadi seratus hingga seribu kali lebih buruk dari Kin Feng Ching. Kin Feng Ching hanya jahat, tetapi dia jahat, dan ketika orang jahat bertemu dengan sifat iblis, dia akan menjadi setan yang jahat. Menggunakan seni surgawi Yowdu. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil ketika dia bergumam, ketika saat itu tiba, bahkan aku juga akan membantu surga untuk menyingkirkannya. Untungnya, dia disegel oleh Kaun Bumi dan ditekan oleh Buddha Brahma. Selama Kin Feng Ching ditarik kembali, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kaisar Crimson berkata sambil menghela nafas, yang lebih tua, lebih bijaksana. Apa yang hitungan Bumi dan Buddha tua telah disegel dan ditekan adalah sifat iblis dan ki iblis dari Yowdu. Begitu Kin Feng Ching telah kembali ke segel, sifat iblis dan setan ki akan ditekan juga. Ketika itu terjadi, kita berdua dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan meninggalkan tempat ini. Heaven Duque berkata sambil tersenyum, itulah idenya. Jika kita ditekan di sini, bukankah kita akan dikalahkan oleh penjelmaan iblis itu? Ini menyerang dua burung dengan satu batu. Tapi tetap saja, ini semua salahmu. Jika Anda tidak mencoba mengambil alih kesadarannya, semua masalah ini tidak akan terjadi. Crimson Emperor menghela nafas. Aku juga tidak menyangka ini akan terjadi. Selain itu, bukan aku yang membawanya ke otaku. Adalah Crimson Light Son of God, bocah itu, yang telah mencoba menggunakan aku dan membuatnya jatuh ke dalam labirin kesadaranku. Sementara Kinmu berkultivasi dengan rajin, di dunia luar, tidak diketahui berapa banyak dewa yang dikorbankan anak dewa Crimson Light untuk memikat Kin Feng Ching akhirnya ke langit. Dengan matahari dan bulan yang berubah dari mata Crimson Emperor di langit, cukup banyak dewa naik ke mereka untuk mengeksekusi formasi pada murid Crimson Emperor. Dentingan. Balok cahaya yang kuat tiba-tiba menyatu, dan mereka semua diarahkan ke bayi yang sedang membantai sembarangan. Tiba-tiba langit redup, cahaya matahari dan bulan telah bergabung ke dalam sinar yang kuat ini, yang menyebabkan semua benda tenggelam dalam kegelapan. Ledakan. Denyut ngeri menjalar saat bayi besar itu diterbangkan. Dia jatuh ke tanah dan jatuh berputar-putar, menyebabkan gunung runtuh terus-menerus. Kami menang. Para dewa di langit saling memandang dengan gugup. Mereka juga melihat di mana bayi itu jatuh dan melihat bahwa dia tergeletak di samping sungai, kepalanya ditancapkan ke dalam air sementara pantatnya menghadap ke atas. Bayi itu tidak bergerak. Kami menang. Ceria meletus dari langit, dan banyak orang merayakannya. Saling memeluk, mereka menangis. Menyenangkan sekali. Bayi besar itu tiba-tiba mengeluarkan kepalanya dari sungai dan duduk di tanah. Dia terkikik. Itu tadi menyenangkan. Ayo main lagi. Para dewa di langit semuanya linglung. Ketakutan dan keputus asaan lambat laun menyebar di antara mereka. Crimson Light Son of God dengan panik berteriak, aktifkan mata Crimson Emperor dan tembak dia. Cahaya dari tiga matahari dan tiga bulan menyatu lagi, dan langit segera redup, menjerumuskan seluruh dunia mengambang ke dalam kegelapan sekali lagi. Ureng. Kenam bintang itu bergetar ketika sinar menembaki bayi besar itu. Di sisi lain, bayi itu bersemangat ketika dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan melepaskan dua balok hitam pekat dari matanya, bertabrakan lurus dengan matahari dan sinar bulan. Kekuatan yang menakutkan berdesir di udara, dan ledakan yang dahsyat dunia meledak sesudahnya. Salah satu matahari ditembus, sementara di sisi lain, salah satu bulan juga memiliki lubang besar di tubuhnya. Keduanya seperti kurma bundar yang inti mereka dihilangkan. Sekali lagi, teriakan bayi besar itu penuh antisipasi. Bab 660 banding 660. Hanya wajah putus asa yang bisa dilihat saat Crimson Light Son of God memandang ribuan dewa berkepala tiga dan enam bersenjata. Kejutan dan ketakutan di wajah-wajah ini begitu jelas sehingga dia bahkan curiga bahwa dia telah mengembangkan semacam seni surgawi yang dapat membaca pikiran orang. Namun, ternyata tidak begitu. Para dewa dunia terapung benar-benar kehilangan keberanian untuk terus bertarung, dan ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan selama Crimson Light Era. Para dewa Crimson Light Era berani dan pandai bertarung. Mereka tidak takut mati. Ketika mereka mengawal para korban yang tersisa ke dunia terapung, hanya seribu dewa yang tersisa dari sepuluh ribu dewa yang bertanggung jawab untuk menutupi pelarian mereka, namun mereka tidak sepenuhnya dikalahkan. Dari seribu orang hingga seratus orang, mereka juga tidak dihancurkan. Bahkan jika itu adalah satu orang yang masih berdiri, dia akan tetap bertarung dan tidak lari. Tetapi sekarang, setelah tinggal di dunia terapung selama lima puluh ribu tahun, waktu telah merenggut mereka, dan mereka tidak lagi memiliki keyakinan teguh seperti itu. Crimson Light Son of God mengangkat kepalanya. Di antara tiga matahari dan tiga bulan di langit, dua di antaranya memiliki lubang besar tepat di tengah. Dia menunduk dan menatap bayi yang bersemangat yang menunggu mereka untuk terus membombardirnya dengan kekuatan mata Crimson Emperor. Jelas bahwa dia memperlakukan masalah ini sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kenapa jadi seperti ini? Crimson Light Son of God dalam keadaan linglung. Pembicaraan berjalan baik-baik saja, dan semuanya berjalan seperti yang diharapkannya. Apakah semuanya dimulai sejak dia mencoba mengirim Kinmu ke labirin kesadaran Crimson Emperor? Namun, dia tidak bermaksud mengundang Kinmu ke Gunung Suci. Kanselir besar Kin berlari ke sini atas kemauannya sendiri dan bertindak seolah-olah dia akan pergi untuk pelatihan. Dia hanya mengundangnya ke aulah suci dengan setengah hati. Bahkan jika dia mengusirnya, dia masih akan menyelinap masuk. Crimson Light Putra pikiran Dewa menjadi kacau. Apakah saya salah? Haruskah saya tidak mengundangnya? Jika saya tidak melakukannya, hal-hal ini tidak akan terjadi. Tunggu, tidak, itu masih akan terjadi. Tiba-tiba, beberapa Dewa terbang menuju kota Dewa sambil berteriak. Anak Dewa, karena Kanselir Kin telah berubah menjadi bayi besar dan memulai pembantaian, mari kita rebut putri damai abadi. Kita bisa menggunakannya untuk mengancamnya agar menyerah. Tidak, dinasti Dewa Crimson Light kami tidak bisa begitu tercelah. Saat dia mengatakan ini, suaranya menjadi lebih lembut dan lebih lembut. Bayi besar ini adalah Kin Mu, dan dia melihatnya terus berkembang dan semakin muda semakin muda pada saat yang sama. Pertumbuhannya terbalik, berubah dari masa muda menjadi bayi yang sangat besar. Baby Kin Mu, terlalu kuat, dan Crimson Light Son of God tidak memiliki metode yang tersisa untuk menghadapinya. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, dunia terapung akan dihancurkan, dan orang-orang yang selamat dari Crimson Light era juga akan sepenuhnya dibantai. Mungkin mengambil Ling Yuksiu sebagai sandera dan menggunakan hidupnya sebagai ancaman akan menjadi keputusan yang sangat baik. Meskipun ini tercelah, itu menyangkut kelangsungan hidup ras mereka, jadi dia harus dihina apapun yang terjadi. Pada akhirnya, beberapa Dewa bergegas ke rumah Ling Yuksiu, dan salah satu dari mereka meraihnya tanpa penjelasan. Setelah menahannya, dia melonjak ke langit dan berteriak pada bayi itu, Kan Selirkin, jika Anda tidak berhenti, saya akan menghancurkan Putri Perdamaian Abadi Anda sampai mati. Bayi itu tidak tergerak dan malah tampak sangat bersemangat. Dia bertepuk tangan sambil menunggu Dewa untuk menghancurkan Ling Yuksiu. Dewa itu geram. Saat dia hendak menghancurkan Ling Yuksiu, sebuah cahaya kapak tiba-tiba terbang keluar dari jantung alis Ling Yuksiu. Dalam sekejap, Dewa itu terpecah menjadi dua bagian. Ling Yuksiu masih pulih dari keterkejutannya ketika Dewa-Dewa lain dari dunia terapung buru-buru terbang. Lampu kapak terlihat terbang keluar dari jantung alisnya, dan mereka menari-nari di langit seolah-olah ada raksasa tak terlihat yang sedang memotong kiri dan kanan dengan kapak besar. Darah Dewa mulai turun saat anggota tubuh yang terpotong terbang ke segala arah. Ling Yuksiu tertegun. Dia berteriak, Ini adalah kapak yang Sein Woodka tercincang di kepalaku. Dia telah mencincang lebih dari selusin kali. Para Dewa lainnya tidak berani maju ketika mereka melihat pemandangan ini. Ling Yuksiu menatap bayi itu dan ragu-ragu. Dia berencana untuk terbang ke depan ketika kaisar manusia leluhur pertama tiba-tiba terbang secara horizontal, berbaring datar di udara. Dengan mulut tertutup, dia bergumam, Puteri Siu, jangan pergi. Muir tidak mengenali siapapun sekarang. Dia bahkan memukuli saya dan hampir saja mati. Ayo pergi. Ling Yuksiu melompat kaget, dan dia memeriksa leluhur pertama dengan tergesa-gesa. Dia melihat bahwa semua tulangnya patah dan dagunya hancur berantakan. Yang ternaknya telah lakukan ini. Dia bingung. Tidak sepenuhnya. Aku bertarung dengan Crimson Light Son of God, dan dia telah menghancurkan daguku dan tulang rusukku. Sisa lukaku yang lain dilakukan oleh tamparan dari Muir, tak tahu terima kasih ini. Leluhur pertama tidak berani bergerak. Setiap gerakan kecil akan menggeser tulangnya yang patah dan membuatnya sakit luar biasa, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan sihirnya yang padat untuk mengangkat dirinya. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman di antara kita, aku masih leluhurnya dari seratus generasi yang lalu, tetapi sebenarnya telah mengalahkan aku seperti ini. Dia tidak dalam kondisi yang benar sekarang, jadi jangan pergi. Dia tampaknya telah dimiliki oleh iblis, dan Anda hanya akan dipukuli sampai mati dan dimakan jika Anda pergi. Saya punya perasaan bahwa dunia mengambang ini tidak akan bertahan lagi. Ling Yuksyu terdiam, dan dia buru-buru terbang bersamanya. Pada saat ini, bayi itu akhirnya kehilangan minat pada matahari dan bulan lainnya di langit. Tubuhnya tiba-tiba bergetar untuk mencurahkan Yodudevil Ki tanpa batas. Ketika para dewa di langit jatuh ke iblis Ki, mereka dinodai oleh itu dan jatuh dari langit. Mereka tidak bisa melawan iblis Ki sama sekali. Crimson Light, anak dewa, tercengang dan geram. Dia menyerangnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi pada saat berikutnya, dia ditangkap oleh telapak tangannya yang besar. Ketika dia mencoba membebaskan diri, dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangannya. Bayi itu membuka mulutnya yang dipenuhi dengan gigi setajam silet dan mulai mengirimnya masuk. Tepat ketika dia akan digigit menjadi dua bongkahan, Clone Heaven Duque berubah menjadi balok dan memasuki tubuh Kin Mu. Sekarang, Kin Mu mengeksekusi tiga kesadaran primordial Spirit Undying God dengan marah. Dalam sekejap, kesadarannya menjadi liar dan kejam di bawah bantuan Duque Surga. Satu helai kesadarannya keluar dari segel, dan baby Kin Feng Ching tiba-tiba merasa dia kehilangan kendali atas tubuh Jasmani. Ki iblis dan sifat iblis dalam tubuhnya mengalir dengan cepat ke mata ketiganya. Siapa yang berkomplot melawan aku? Dia tidak peduli makan Crimson Light Son of God lagi. Dia buru-buru meraih daun willow emas di jantung alisnya dan menurunkannya. Dia menggunakan daun willow emas ini untuk menyegel Kin Mu di tanah Katakin, bersama dengan Heaven Duque dan kesadaran Crimson Emperor. Sekarang, dia merasa ada perubahan abnormal di jantung alisnya, jadi dia segera mengambil daun willow untuk memeriksanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika dia menurunkan daun willow, Kaisar Crimson segera menentang kesadaran Buddha Brahma dan ini melonggarkan Metrai. Ini memungkinkan kesadaran abadi Kin Mu untuk menembus lurus dan berjuang untuk kontrol atas tubuh jasmaninya. Bayi itu sedikit bingung ketika tubuh jasmaninya mulai menyusut. Sifat iblis dan ibliski di tubuhnya menuangkan dengan marah ke tubuh Kin Mu yang saat ini di tanah Katakin. Ketika dia secara bertahap kehabisan kekuatannya, dia tidak bisa lagi mengendalikan diri dan tubuhnya semakin menyusut. Meski begitu, dia masih beberapa kali lebih besar dari Crimson Light Son of God. Sementara itu, di tanah Katakin, Kin Mu hanya merasakan energi dahsyat mengalir ke arahnya, meningkatkan budidaya di garis lurus. Kekuatan itu telah melampaui imajinasinya dan membiarkan tubuhnya mengandung kekuatan tanpa batas. Seolah-olah dia bisa menghancurkan langit dan menginjak tanah menjadi berkeping-keping. Betapa kuatnya kekuatan, aku sangat lapar. Sebuah suara yang mengangkat rambut datang dari mulut Kin Mu saat tubuhnya menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Dia memancarkan Ki Iblis Yowdu tebal di sekeliling tubuhnya dan sifat Iblis Yowdu juga mengalir deras ke tubuhnya. Sifat Iblis mengubah kesadarannya dan semua pikirannya, mengubah semua pikiran negatif menjadi pikiran tentang keserakahan dan kejahatan. Saya ingin makan sesuatu. Kin Mu mengjilat bibirnya. Tanda-tanda berbentuk seperti sayap kupu-kupu tiba-tiba terbang keluar dari jantung alisnya dan aura kejahatan memenuhi seluruh tanah kata Kin. Crimson Emperor terkejut dan buru-buru berteriak, Daobroter Heaven Duque, dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Tiba-tiba, seorang bayi jatuh dari air mata di langit bersama dengan Iblis bergulir Ki dan sifat Iblis. Bayi ini tersapu oleh Ki Setan dan sifat Iblis dan ketika ia berputar-putar dengan pilar gas berwarna hitam, Ki Setan di tubuhnya dicurahkan dengan geram. Ukuran tubuhnya menyusut lebih kecil dan lebih kecil. Aku akan makan kakak laki-laki dulu. Mata Kin Mu menyala saat dia membuka mulutnya, menunggu bayi Iblis Kin Feng Ching jatuh ke mulutnya. Adipati Surga Ekspresi Crimson Emperor berubah drastis, dan dia berteriak, dia akan memakan Kin Feng Ching. Dia akan sepenuhnya berubah menjadi Iblis. Dalam tubuh Kin Mu, tiruan dari Heaven Duque berubah menjadi cahaya yang bercahaya dan mengalir di seluruh tubuh Kin Mu berkali-kali. Surgawi menjadi lima segel. Segel jahat langit bersihkan langit. Dari tubuh Kin Mu, cahaya tiba-tiba meledak dan mendorong semua kisetan dan sifat Iblis Yodhu keluar dari tubuhnya. Surga Duque, kamu berkomplot melawan aku. Kemarahan Kin Mu tidak bisa ditahan, tapi begitu kisetan dan sifat Iblis meninggalkan tubuhnya, ia kembali normal dan kembali ke akal sehatnya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Sifat Iblis yang mengerikan. Aku tidak tahan sama sekali, dan aku langsung berasimilasi menjadi Iblis. Aku beruntung Heaven Duque telah bergerak. Klon Heaven Duque terpisah dari tubuhnya bersamaan dengan cahaya, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Ketika sifat Iblis dan setan Ki meninggalkan tubuh Kin Mu, mereka menuangkan kembali ke tubuh Kin Feng Ching, dan bayi itu mulai tumbuh lebih besar lagi. Heaven Duque mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia buru-buru meraih Kin Mu dan bergegas keluar dari langit sambil berteriak, Kaisar Crimson, penjelmaan Iblis telah pulih. Sekarang kesempatan kita, pergi dengan cepat. Crimson Emperor buru-buru mengikuti mereka dan bergegas menuju air mata di langit. Kecepatannya sangat cepat. Tubuhnya berubah menjadi cahaya yang mengalir yang melintas dengan segala macam pemandangan. Saat dia hendak terbang, dia tiba-tiba diraih oleh telapak tangan yang gemuk. Pada saat yang sama, ekor cahaya Surga Duque juga disambar, dan mereka berdua memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat mereka jatuh dengan cepat. Teman kecil Kin, cepat keluar. Kelon Surga Duque membangkitkan semua kekuatannya dan mengusir Kinmu. Kinmu merasakan dunianya berputar, dan ketika berputar akhirnya berhenti, dia membuka matanya dan melihat dirinya berdiri di samping sungai. Dia saat ini memegang leher Crimson Light Son of God. Saya keluar. Kinmu terkejut dan senang. Dia buru-buru menempelkan daun willow kemasan di jantung alisnya untuk menutup mata ketiganya. Adik laki-laki, adik laki-laki yang nakal. Di jantung alisnya, bayi besar itu berjalan dengan marah. Dia terus melompat-lompat, mencoba melarikan diri dari metrai. Namun, daun willow emas sudah menjadi satu dengan segel Earth Count dan penindasan Buddha Tua. Tidak peduli seberapa luar biasa kemampuannya, dia tidak bisa membuka segelnya. Adik laki-laki, aku akan memakanmu. Setelah beberapa saat, bayi besar itu menjatuhkan diri dan duduk, meraih Crimson Emperor yang terluka. Dia merobek salah satu lengannya dan melemparkannya ke tanah sambil mengerutu, jika aku menangkap adik lelaki yang buruk, aku akan memakannya. Setelah mengatakan ini, dia mencabut satu lengan lagi. Tubuh Crimson Emperor terbelah menjadi beberapa bagian. Di belakang gunung di dekatnya, tiruan dari surga duke menjulurkan kepalanya. Dengan hati berdebar, dia berbisik, Crimson Emperor, bertahanlah dan jangan bergerak. Begitu dia bosan mencabik-cabikmu, dia tidak akan bermain denganmu lagi. Kamu harus bertahan. Crimson Emperor adalah kesadaran yang tidak memiliki tubuh jasmani. Tidak masalah jika lengan atau kakinya robek, dia bisa menumbuhkannya kembali. Namun, pengalaman ini tidak terlalu menyenangkan. Dalam kesadarannya, dia masih menjadi kaisar surgawi dari Crimson Light era. Bagaimana bisa seorang kaisar surgawi mengalami penghinaan seperti itu? Mengapa saya merasa bahwa dia akan bermain untuk waktu yang sangat lama untuk memadamkan amarahnya? Di samping sungai, Crimson Light Sun of God masih diraih oleh Kinmu. Ketika dia tiba-tiba batuk darah, Kinmu kembali ke akal sehatnya dan buru-buru melepaskannya. Crimson Light Sun of God tercengang, tetapi luka-lukanya terlalu berat. Kakinya lemas dan dia terjatuh ke tanah sambil batuk terus-menerus. Bayi besar Kin Feng Ching hampir menghancurkannya. Beruntung baginya, teknik ciptaannya untuk tubuh jasmaninya masih sangat kuat, jadi itu tidak fatal. Di depannya, Kinmu melihat sekeliling dengan ekspresi kosong. Matahari dan bulan di langit tampak seperti dua donat. Tidak jauh, rumah-rumah di kota Dewa ini sebagian besar telah runtuh, gunung suci itu setengah rusak, dan aulah suci telah lenyap seluruhnya. Dia melihat banyak mayat dewa di tanah, dan masih ada Yaudu Ibliski di lingkungan yang belum sepenuhnya bubar. Di udara, ribuan dewa berkepala tiga dan enam bersenjata menatapnya dengan ketakutan dan putus asa. Bahkan Crimson Light Son of God berlutut di depan kakinya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak putus asa. Jika kamu ingin membunuhku atau memotong dagingku. Crimson Light putra nafas dewa lemah, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengangkat tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan memohon dengan tawa yang menyedihkan, lakukan apapun yang kamu mau. Tinggalkan saja beberapa orang di era Crimson Light ku. Kin Mu menggaruk kepalanya dan mencoba bertanya, Yang Mulia, Anak Dewa, jika saya mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, apakah Anda percaya padaku? Karena, saya tidak bisa mengendalikan diri. Crimson Light Son of God tercengang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!